Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita juga berdoa untuk semua teman-teman kita yang masih belum negatif. Yang belum negatif, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Dan kita semuanya sehat yang ada di sini, maupun semua keluarga kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Terima kasih sudah hadir di dalam acara online sharing session kita pada hari ini. Kita akan mengumpas tutas PHK, pesangon, dan konversasi menurut undang-undang kita kerja sebelas tahun 2020. Dan turunannya berupa peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Hari ini kita akan ditemani oleh pemateri kita dari kak Barkah. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, sudah kenal Dekah, sudah kenal lama, ataupun yang belum kenal-kenal. Di depan ada profil, tapi mungkin ini masih profil lama ya kak Barkah ya. Jadi kak Barkah ini, mungkin nanti akan kak Barkah akan tambahkan sedikit lagi. Dia sudah certified untuk TOT, terus ada human resource management, compensation and benefit, terus dia juga untuk certified untuk struktur dan pemerintah. Dan juga dia termasuk dalam tim perunding dan pemus PKB selama 4 kali periode. Jadi masih... Mungkin buat teman-teman yang baru masuk bisa suaranya di mute dulu ya. Kak, maaf, ini screennya nggak keluar? Oh, screennya nggak keluar? Iya. Bisa kok keluar ya? Saya lock-up, saya lock-up, saya login lagi, maaf. Memang masih started screen sharing? Oh. Belum keluar, Kak TG. Masih start screen sharing. Coba di-off dulu, Kak. Coba-coba. Wah, latar belakangnya ampera nih, Kak Barkah. Oh, mohon maaf, saya habis webinar dengan teman Pak Lembang soalnya. Masih bau umpe-umpe ini? Ya udah, nggak apa-apalah. Habis diskusi sama ini, kawan-kawan Pak Lembang. Coba. Ini saya sudah share screen lagi, apakah sudah masuk? Belum. Sudah sekarang, terima kasih. Sudah semua? Sudah, sudah. Oke ya. Seperti kita lihat profil di sini adalah mungkin nanti Kak Barkah akan jelaskan. Itu garis-garis putih bukannya Kak Barkah di penjara ya. Ini cuma estetik aja sih. Ini Kak Barkah sendiri loh yang bikin. Jadi Kak Barkah ini, dia adalah founder dari Human Capital for Us. Jadi dia adalah pendiri untuk, ini tidak tertulis di sini, dia adalah dari founder dari grup tertinta kita di sini. Dia adalah founder dari HC for Us berserta teman-teman yang lain. Dia juga sudah certified untuk training of trainer, human resource management, conversation and benefit, struktur dan skala upah. Dia juga salah satu tim perunding dan perumus PKB selama empat kali periode di perusahaan yang kalau dilihat LinkedIn-nya itu adalah statusnya NN. Dia itu, jadi ketika kita nanti akan membahas PHK dan sebagainya, dia adalah seseorang yang ahli untuk kita berbicara tentang PHK, petanggung, dan kompensasi. Dia juga menyusun remunerisasi untuk compensation and benefit package, struktur skala upah. Dia juga ahli di bidang dalam penilaian kerja, job analis, job operasi, dan waruk analis, dan hukum ketenaga kerjaan. Hari ini kabarkah akan bercerita tentang kita, bagaimana sih menangani tentang pesangon, tentang PHK, dan tentang kompensasi berdasarkan Undang-Undang Cipta 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah 335 tahun 2021. Karena begitu banyak perubahan dan penambahan yang mungkin kita bisa mengetahui lebih jelas lagi di tengah pandemik seperti ini, apa sih sebenarnya PHK yang bisa kita pergunakan, nanti kabarkah akan rincikan terlebih jelasnya. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kabarkah. Saya share dulu. Silakan, Kak. Terima kasih. Pertama, sebenarnya itu kenapa di materi saya nggak kasih itu ternyata ada yang malah di-share itu ya, Kak. Nggak apa-apa. Saya sih nggak share itu. Tenang aja, saya masih pegang, Kak. Ya, karena bagi saya nggak begitu penting. Penting adalah materinya. Oke, share. Sudah nampak, Kak? Sudah. Sudah, sudah ya? Sudah. Oke, saya tinggal matiin ini. Jadi apa, sesuai dengan topiknya, ini secara garis besar. Jadi ini kaitannya dengan ketentuan PHK, soal nanti, apa, itu kupas untas, itu nantinya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, dan saling menjaga apakah itu 5M, 6M. Karena kondisi di kita, khususnya kita lah, masyarakat kita, itu sangat susah untuk menjaga kerumunan. Kemudian kalau ngomong itu masker malah dilepas, gitu ya. Apapun alasannya, sebenarnya itu juga sudah melanggar dari prokes, gitu ya. Itu tidak akan kelar-kelar virusnya apabila 1 atau 2 dari 5 atau 6, itu tidak kita laksanakan. Kira-kira seperti itu. Nah, apa, slide ini secara garis besar saja. Mungkin nanti, kakak-kakak, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo itu di, ini fasilitas Q&A ya, ke Tony ya, jadi supaya bisa efektif di sana, gitu ya. Nah, seingatnya saja gak apa-apa. Apakah nanti ada di materi atau tidak, gak masalah. Sepanjang apa itu konteksnya masih PHK yang terkait dengan apakah itu UU 13, UU 11, maupun PP35. Karena nanti kalau bicara ketonton PHK dan kompensasinya, maka kita akan bandingkan antara UU 13 dengan PP35-nya. Bukan UU 11-nya, tapi PP35. Nah, kemudian mungkin lebih banyak kita bicara PP35. Sebenarnya sih, sepanjang kita baca di PP35, mulai pasal 40 sampai 57, kalau tidak salah, itu sudah ter-cover semua. Berapa dapatnya untuk kealasan tertentu. Baik itu yang lama, maupun yang barang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di awal penting kita pahamin adanya perubahan dari UU 13, bukan mengganti ya, sekali lagi UU 13 itu masih berlaku, hanya pasal-pasal terlalu dihapus atau diperubah atau bahkan digeser pasalnya. Jadi kalau digeser pasalnya, saya tidak bilang itu diubah. Tapi yaudah, masih ada ketentuan itu, hanya Nah, penting dipahamin adalah apa sih Undang-Undang 11 ini? Pertama, karena lakunya itu di tanggal 2 November 2020. Nah, kemudian turunannya ini mulai... Oh, ya tetap ada ketentuan-tentuan, jadi kita tahu. Ya, menikmati. Kak Ferian, di mute, Kak Ferian. Oke, terima kasih. Jadi, sekali lagi tadi saya sampaikan, Undang-Undang 13 masih tetap berlaku dengan keberlakuan dari Undang-Undang CK tahun 11 2020. Nah, kemudian semua peraturan, perlaksanaan, apakah itu perpres, peraturan pemerintah, permenakar atau kepenakar dari Undang-Undang 13 ini, turunan atau pelaksana dari Undang-Undang 13 itu masih tetap berlaku. Karena tidak diubah ya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang CK atau secara nyata, terang-bederang, tidak dinyatakan, dicabut keberlakuan. Contoh dari PP35 ini, terang-bederang, di pasal 65, kalau tidak salah, ketentuan penutup, bahwa yang tetap berlaku itu adalah tentang waktu kerja, waktu istirahat untuk industri migas, pertambangan, perikanan, kalau tidak, atau pertanian, dan seterusnya. Holtikultura, dan seterusnya. Intinya adalah tidak serta-merta permenakar atau kepenakar itu dicabut. Contoh misalkan permenakar tentang outsourcing di PP35, apakah itu dicabut? Karena kan disini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Artinya kalau tidak dinyatakan dicabut, ya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Kira-kira seperti itu. Itu poin besarnya. Fundamentalnya ini dulu. Kalau ini belum clear, maka kita akan kelibet sendiri nantinya. Oke, saya tidak mengulang ini. Tetapi konsideran dari undang-undang sebelah itu sebenarnya mendukung ekosistem investasi. Jadi soal penguatan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan peran, khususnya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Itu jadi big question mark. Kok tidak nyambung ya? Akan nyambung ketika bicaranya investasi. Karena investasi itulah benefit-benefit kepada employee itu dikurangin supaya bisa menambah lapangan pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks PAHK saja, apa yang harus dilakukan pelaku atau praktisi SDM dengan adanya ketentuan PAHK? Contoh, kalau dulu tidak ada surat pemberitahuan, sekarang sudah ada surat pemberitahuan. Karena ini kita bicara PAHK, jadi masa transisi tidak relevan. Ini relevannya untuk PKWT yang kaitannya dengan uang kompensasi. Paling tidak memang faktanya bahwa ada kekosongan, seolah-olah ada kekosongan hukum selama 3 bulan. Nah, kemudian penting kedua adalah bagaimana kita mengetahuin ketentuan peralian. Jadi, jangan serta-merta kita baca langsung di pasal 2, pasal 3. Bahkan pasal 1 tidak dilihat. Pasal 1 itu penting. Apa? ketentuan umum. Jadi, definisi-definisi misalkan pekerja itu apa, tidak akan ketemu karyawan. Gaji itu apa, tidak akan ketemu. Yang ada adalah upah, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada saat PP35 ini berlaku, PKWT, dan selanjutnya. ini karena PKWT kita skip. Kita skip saja. Untuk ketentuan kompensasi ini juga masih kita skip. Baru yang di PP, pasal 65 tadi, ini peraturan pelaksanaan waktu kerja, waktu istilah juga kita skip. Karena tidak ada urusannya dengan PHK. Kita langsung masuk ke PHK. Nah, ini ketentuan yang sebelah kiri adalah yang lama, ini yang baru. Dulu istilahnya ada PHK sepihak, istilah ya. Kemudian di jalanan jadi ada tolak PHK sepihak karena di pasal 151 ayat 2 itu bisa perusahaan melakukan PHK. Nah, kalau tidak disepakatin yaitu dirundingkan. Kira-kira seperti itu kalau ayat 3-nya kalau perundingan tidak tercapai kesepakatan, maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian persilian hubungan di Israel. Artinya pada situ penetapan. padahal hasilnya itu putusan bukan penetapan. Makanya kenapa nanti di pasal 151 itu di-edit atau diubah dimodifikasi nah 152-nya yang untuk perusahaan mengajukan atau mengajukan permohonan penetapan itu kan dihilangkan di pasal 152. Nah, poinnya nanti kita lebih kepada fokus kepada bagaimana itu mekanisme surat pemberitahuan maksud dan tujuan PHK terus waktu memberikan surat pemberitahuan PHK itu bagaimana karena menarik di sini ada kalimat nanti ada pasal 37 PP35 itu yang ini nah ini yang sebelah kanan ini surat pemberitahuan PHK disampaikan secara sah dan patut oleh perusahaan paling lama ini bukan paling lambat ya paling lama ini capital kemudian fontnya relatif lebih gede dan merah bukan karena marah tapi ini penekanan bahwa paling lama blablabla sebelum PHK jadi ini kalau kita bandingkan dengan ketentuan membayar THR disebut adalah paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan gitu ya artinya kalau paling lambat 7 hari atau paling lambat 14 hari yang di atas ini paling lambat eh paling lambat 14 hari dibandingkan dengan paling lambat 14 hari maka kalau dalam konteks THR kalau kita pakai angka 7 hari apakah yang di bawah ini ya ini 7 hari ini sebenarnya antara atas dengan bawah kalau atas ini paling lambat 14 hari itu yang sudah lewat masa percobaan tapi kalau yang bawah ini ini khusus yang masih dalam masa percobaan maka ini paling lama 7 hari artinya apa nggak boleh dong lebih dari 7 hari berarti kalau disini setelah menerima oh mohon maaf ini surat penolakannya berarti kita masuk ke yang atas ini kursor saya kelihatan nggak BG nggak kakak bisa di kursor kelihatan 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 cabarka mungkin handphonenya bisa saya ada masuk tung-tung tung-tung oh oke tuh lanjut WhatsApp saya harus matikan bukan di ini ya di selen aja nggak apa-apa malam udah tua bisa kalau di selen suara saya nggak kedengeran nanti saya juga oke udah ada WhatsApp yang di laptop saya quit tadi nggak dipotong oke makasih jadi kembali lagi anggap baca ini 14 hari atau 7 hari yang saya mau sampaikan sandinkan dengan pembayaran THR pembayaran THR kurang lebih ini adalah paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan atau sebelum jatuhnya hari raya keagamaan artinya tidak boleh H-6 tidak boleh H-7 kan gitu ya karena paling lambat 7 hari boleh H-7 boleh H-8 dan seterusnya termasuk H-14 tapi ketika paling lama maka ini makanya tidak boleh H-15 yang boleh H-14 H-13 H-12 sampai H-1 artinya apa kalau tulisan paling lama 14 hari maka surat pemberitaan ini secara sah dan patut disampaikan oleh perusahaan ini berarti boleh H-1 sebelum PHK kira-kira seperti itu maknanya soal loh kok jadi kejam ya yang kejam PP nya bukan perusahaannya kira-kira seperti itu dan kebetulan saya sudah exercise jadi PHK nya tanggal 7 Mei surat pemberitaan kita kasih tanggal 6 Mei gitu nah artinya apa ketika seperti ini maka kemudian kapan kalau H-1 perusahaan memberikan surat pemberitaan PHK apabila pekerjanya menolak yang di bulat kedua dia kan kalimatnya dapatnya adalah paling lama 7 hari setelah menerima jadi kalau menerimanya di H-1 maka hari itu juga dia harus menolak hari itu juga dia harus menolak kalau seandainya ternyata nolaknya itu 2 hari kemudian setelah menerima ini menganggapnya lupa lelama 7 hari berarti saya bisa dong apa itu H-6 disini setelah bukan sebelum H-6 setelah menerima surat pemberitaan PHK dari perusahaan atau H-1 atau H-2 H-1 H-2 setelah menerima surat ya itu kan pendapat yang bersangkutan tapi kalau undang-undangnya berarti kan sudah lewat di tanggal PHK-nya kan gitu atau di hari PHK-nya padahal disini adalah bulat pertama adalah kursor nah itu sebelum PHK bukan di hari PHK apalagi setelah PHK artinya apa ini akan terjadi keseru dan saya sengaja sudah saya lakukan itu di bulan Mei sebulan yang lalu kira-kira terus kemudian akhirnya karena sudah ada surat PHK nah ini contohnya kita dasarnya ini ini tanggal ini suratnya kurang lebihnya isinya kayak begini jadi disini namanya saya ini ya saya rubah jadi ribut gitu ya bagian produksi kebetulan kebetulan ini sekjennya serikat gak berani memperihakkan sekjen atau ketua kenapa gak berani yang diperihakkan bukan sekjennya tapi pekerjanya gitu gak serem ya serem kenapa serem nyantai saja gitu udah saya lakukan ini ya kan sampai DPJ-nya juga keluar ya kita senyum-senyum aja gitu loh ya kan karena sudah keluarnya setelah tanggal 10 Mei artinya sudah lewat tanggal PHK dan kita juga sudah melaporkan kepada perusahaan nah ini dokumen-dokumennya udah kita ini download nah kemudian akhirnya kita laporkan ke disnaker sebagaimana ketentuan pasal 38 BP35 nah ini kaitannya dengan tadi di awal bahwa 151 intinya adalah apa perusahaan kalau tidak sepakat PHK-nya itu akan dirundingkan nah kemudian kalau tidak dirundingkan tidak sepakat maka itu hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari LBPA tadi udah saya sampaikan itu ya dan 152-nya sudah dicabut tidak diganti sama sekali benar-benar dihapus karena tidak relevan karena PHK itu mengeluarkan putusan bukan penetapan nah kemudian ketentuan barunya yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan surat apa itu pemberitahuan gitu ya artinya ketika ada penolakan maka harus dilakukan mekanisme berungan BIPARTID sebelumnya kan tidak disebut itu intinya ya sudah apa itu dirundingkan nah akhirnya perundingan ini kadang-kadang tidak dalam konteks atau konsep BIPARTID pokoknya itu saya bilang dialog gitu karena perundingan BIPARTID itu ada template-nya ada mekanismenya ada permintaan perundingan BIPARTID dari salah satu pihak ke pihak lain apakah itu perusahaan ke pekerja atau sebaliknya dan kemudian template-nya harus sesuai dari Permenaker Trans 31 tahun 2008 karena kalau itu tidak sesuai itu sangat mungkin di pihak itu akan bisa diesepsi karena tidak memenuhi unsur-unsur perundingan BIPARTID sehingga ketika tidak memenuhi unsur itu maka ketika risalah perundingan BIPARTID yang tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker Trans 31 2008 maka mediasinya bisa digiring cacat formil cacat hukum nah ketika mediasinya cacat formil maka anjurannya juga sama cacat formil sehingga gugatannya bisa tidak dapat diterima kira-kira seperti itu makanya kenapa itu diperjelas kalau menurut saya ini diperjelas bahwa itu perundingannya adalah perundingan BIPARTID kalau sebelah kiri bulat kedua itu kan tidak ada BIPARTID-nya gitu ya nah ini benar-benar harus perundingan BIPARTID nah kemudian apabila gagal perundingan BIPARTID baru dilakukan apa mekanisme penyelesaian perselisian Umbungan Industrial artinya pas saya menangkap mekanisme penyelesaian atau PPHI ini adalah tripartid dan PHI jadi perundingan BIPARTID yang masih internal itu belum bagian dari PPHI itu kalau saya menangkap dari sini ini lebih jelas daripada sebelah kiri itu lembaga maaf lembaga penyelesaian perselisian Umbungan Industrial ini lembaga itu lembaga yang mana yang disebut lembaga harusnya kan mekanisme kira-kira seperti itu jadi ini yang warna biru saya menangkap adalah mekanisme PPHI itu adalah tripartid kalau nggak selesai ya tripartid bisa mediasi konsiliasi atau arbitrase sesuai Umbungan 2004 kalau nggak selesai ya gugat-menggugat ke PPHI nggak perlu lagi ke mana pengawasan dan seterusnya karena kemarin dua hari yang lalu ada seorang ibu bilang ke saya anak saya ini Pak di PHK gini-gini tapi kok nggak diproses di mana di dipnaker dicuekin ternyata beli anaknya itu resign tapi tidak memenuhi unsur resign wajar itu dicuekin oleh depnaker ngomongnya gitu ya ternyata kemana depnakernya ternyata ke pengawasan bukan metode perungan bipartit HI ke mediasi nggak seperti itu jadi salah jalur atau salah bagian di depnaker juga tidak proses lucunya juga lawyernya ngomong somasi-somasi urusan HI tidak mengenal somasi somasi itu kalau perdata umum nah kita lanjut lagi ketika si pekerja itu tidak menolak kalau tadi itu menolak maka ada perungan bipartit tentunya apakah itu dari perusahaan yang mengajukan atau berinisiatif untuk mengajak perungan bipartit atau sebelahnya pekerja tapi konsepnya adalah kalau di undang-undang 2 tahun 2004 itu adalah pihak yang dirugikan lah yang menjalin komunikasi nah yang dimaksud komunikasi itu ya mengajak perungan bipartit atau meminta perungan bipartit sekali dicuekin sama perusahaan gak apa-apa ajak lagi 2 kali tapi secara tertulis ya nah kemudian 2 kali dicuekin ya sudah sesuai tanggal yang ditentukan katalah 3 hari dari tanggal surat kalau 2 kali dicuekin di APK ya sudah 2 lampiran 2 permintaan atau 2 surat permintaan perungan bipartit itu sudah bisa dijadikan lampiran melakukan pencatatan perselisian hubungan industrial ke apa disenaga setempat nah kita kembali lagi ke PP35 kalau tidak menolak maka sesuai ketentuan pasal 38 perusaha harus melaporkan PHK kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan atau disini dan atau artinya boleh Kementerian iya boleh tidak namun selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten dari Sumering Kota maka yang namanya Provinsi sama Kota atau Kabupaten wajib dua-duanya ada pelaporannya ya kalau untuk Kementerian itu dan atau jadi boleh tiga boleh dua tapi kalau dua terakhir Provinsi sama Kabupaten atau Kota itu wajib kalau dari kalimat ini dan saya juga sudah ke klien saya juga sudah melaporkan itu akhirnya disenakernya pening kepala sendiri loh kok ha-minus satu ada larangannya Pak kenapa enggak ha-minus empat eh ya empat belas kan paling lama ha-minus empat belas jadi ha-minus satu boleh geleng-geleng itu sih disenakernya Provinsi Kandung kebetulan gitu ya kita lanjut lagi ke tadi 152 sudah saya sampaikan sudah diapu jadi saya enggak perlu menyampaikan disini biar waktunya lebih efektif untuk dibuat pertanyaan ini juga sudah saya sampaikan ada beberapa ketentuan yang digeser ada juga yang dihapus kebetulan yang pasal 157A ini itu adalah penggeseran nah kemudian pasal 155 ayat 1 ulang-ulang 13 itu intinya adalah intinya ya adalah PHK tanpa penetapan LPPHI atau lembaga penyelesaian perselisian hubungan industrial itu batal demi hukum jadi tidak sah nah itu dihilangkan sehingga tinggal ayat 2 ayat 3 saja cuman ada tambahan lagi untuk menjelaskan tentang scourcing kira-kira seperti itu jadi ini menegaskan bahwa siapa pihak yang merasa dirugikan itu yang berinisiatif melakukan proses penyelesaian perselisian hubungan industrial jadi saya sampaikan nah ini jadi 155 itu digeser ke 157A hanya ada tambahan untuk mengenai passcourcing jadi jadi ayat 3 157A yang sebelah kanan ini adalah tambahan dari pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi tahun nomor 37 tahun 2011 atau 2012 yang katanya dengan proses ini dimasukkan di sini jadi sebagian undang-undang cekatuh memasukkan putusan mahkamah konstitusi baik itu yang ini maupun outsourcing yang hilang kayak pasal 158 itu ya tidak disebut benar-benar dihilangkan itu karena ada putusan MK ini pasal 37 tadi sudah saya sampaikan ini garis besarnya bahwa maksud dan alasan PHK diberitakan oleh pengusaha yang tadi itu paling lama 14 hari tadi sudah saya singkat ya itu poinnya adalah ini selebihnya itu nah ini poin 39 itu pelaporannya eh mohon maaf pasal 39 itu kalau pekerja menyatakan penolakannya paling lama 7 hari setelah merima surat pemberitahuan nah pertanyaannya kalau sudah lewat dari sini kan dapat dimaknain itu disetujuin kayak tadi H-1 ternyata menolaknya itu H plus H plus 2 dari tanggal PHK kalau sudah lewat tanggal PHK ya perusahaan boleh boleh saja dong menganggap sudah disetujuin karena tidak ada penolakan makanya kenapa kalau A minus 1 itu tidak keliru secara undang-undang secara PP35 soal nanti di lapangan disnakernya pening kepala ya biar aja dia pening kepala Anda kan harusnya lebih tahu duluan sosialisasi dari kemenaker kenapa Anda tidak nanya soal ini kemenaker pun juga tidak pernah saya melihat ini ini selalu di skip ngomongin 14 hari 14 hari selalu gitu tidak mengatakan paling lama 14 harinya tapi ngomong 14 harinya padahal perasaan paling lama ini jauh lebih penting bukan angka yang penting yang penting adalah paling lama karena ini bisa bergeser maknanya kira-kira seperti itu ini kalau diilustrasikan paling lama 14 hari itu adalah begini PAK tanggal PAK kita tarik mundur karena sebelum PAK maka berarti kita bicara H-14 itu adalah paling lama jadi nanti nah ini yang sekarang muncul H-11 ini boleh ini diperbolehkan tapi begitu yang panah merah H-15 dari tanggal PAK karena ini sebelum PAK ini tidak boleh padahal idealnya semakin lama pemberitahuan dari tanggal PAK itu kan semakin bagus buat pekerja tapi karena kalimat ini bukan paling lambat tapi paling lama maka justru tidak boleh pekerja ini dienakin tidak boleh malah seolah-olah ini dipepet H-1 boleh dong ya boleh namanya paling lama kok soal nanti ternyata oh taipo ini harusnya paling lambat ya taipo harusnya disosialisasi bukan bukan malah ditutup-tutupin oleh kementerian ketenaga kerjaan kira-kira seperti itu nah jadi berasa paling lama sebelum PAK dimana tidak boleh lebih dari pada sehari tadi sudah saya narasikan nah ini jika perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan PAK pada satu hari kerja sebelum PAK atau pada H-1 sebelum PAK apabila pekerjaan menolak maka ya harus hari itu juga menyampaikan penolakannya tadi sudah saya sampaikan ini juga sudah sebagian sudah saya sampaikan tadi pasal 37 ayat 2 ini pengulangan aja nah kalau tadi itu mereka kalau tadi itu soal durasi pemberitahuan apa itu surat PAK-nya sekarang ini mekanisme kalau tidak disetujuin atau ditolak oleh perusahaan eh pekerja ini sebenarnya sudah saya sampaikan narasi tadi ya jadi mulai dari apa itu pekerja menolak maka pekerjanya merasa dirugikan karena di PAK sepihak meskipun ada pemberitahuan beberapa hari sebelumnya maka yang merasa dirugikan diharuskan untuk membuka komunikasi tentunya dengan mengajak perundingan bipartit jadi disini harusnya pekerja yang menolak lah yang mengajak atau meminta perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit soal deadlock disini ini kalau deadlock maka lanjutkan ke tripartit biasanya kawan-kawan itu memilih mediasi karena tidak berbayar dan kemudian mediatornya sudah terasa daripada konsiliator maupun arbitrase itu cara pakai jadi kalau ibaratnya pisau tidak pernah dipakai jadi tumpul bahkan sekitar 5-8 tahun yang lalu arbitr itu sudah pada meninggal 3-4 orang karena sudah tua-tua usianya dan itu tidak pernah melakukan mediasi jadi ya enggak ada yang percaya mendingan mediator nah kira-kira seperti itu nah kemudian kalau mediasinya keluar anjuran ini yang bro ini siapa yang bro ini akun bro nah kemudian kalau mediasinya keluar anjuran maka ya lakukanlah gugat menggugat kira-kira seperti itu nah ini ini pelaporannya contoh ke mana ke provinsi ya tinggal nanti kalau kabupaten tinggal ganti kabupaten mana keputusan ini kan di kabupaten Bekasi gitu ya atau kalau kota Bekasi ya monggo atau kota Sikmalaya Cilamaya atau apalah gitu ya tempatnya Kang Ajat itu mana itu saya lupa nah itu provinsi Jawa Barat sudah pasti tapi kota atau kabupatenya nanti dibikin lagi isinya monggo sama saja gitu loh kira-kira seperti itu ya ini tergantung ini karena ngomongin di PKB PKB bapak kawan-kawan atau peraturan perusahaan kawan-kawan sesuaikan dengan pasalnya ini kebetulan pasal 158 adalah di PKB klien saya namanya saya kaburkan kira-kira seperti itu bentuk ini nya bentuk contoh surat pelaporannya ke kementerian atau bisnager provinsi maupun kota atau kabupaten nah kemudian menarik adalah masa percobaan kalau dulu kawan-kawan masa percobaan itu dianggap tidak berat uang pesangon kalau saya selalu menutmasa berat uang pesangon loh kenapa itu kan cuma soal tidak perlu penetapan LPPHI tapi ketika itu di-PHK oleh perusahaan ya masa kerjanya kurang dari satu tahun ya ikut aja 156 ayat 2 huruf A disitu kan masa kerja kurang dari satu tahun itu berat satu bulan upah artinya seminggu kerja atau satu bulan kerja itu sudah berat uang pesangon jadi gaji ya berat uang pesangon juga berhak kalau misalkan satu kali ya berarti satu kali tapi kalau PHK-nya mewajibkan perusahaan bayar dua kali ya dua kali uang pesangon plus satu bulan upahnya dia gitu nah sekarang benar itu masab saya disini masa percobaan itu harus ada pemberitahuan kan yang tujuh hari paling lama tujuh hari artinya apa yang tidak memerlukan penetapan sebelah kiri maka sekarang itu ada ketika pekerjanya menolak dikasih surat pemberitahuan PHK maka itu harus ada mekanisme perubahan biparti juga sampai mediasi maupun PHI kalau sudah bicara ke PHI saya jamin untuk keluar uang pesangon sepanjang konteksnya memang perusahaan melakukan PHK yang memang mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon atau pekerjanya berat uang pesangon jadi aneh aja kalau masa percobaan itu tidak berat uang pesangon tidak masuk akal masa percobaan itu hanya tidak memerlakukan penetapan PHI kayak pensiun pensiun tidak perlu penetapan PHI tapi dapat uang pesangon kan gitu loh kira-kira oke kemudian yang lain pasal 158172 ini alas-alasannya itu ada di pasal 41 sampai 57 nah untuk pasal uang besaran kompensasinya kalau di undang-undang 13 itu di 156 baik itu ayat 2 ayat 3 ayat 4 kalau di PP35 itu di pasal 40 sama ayat 2 3 4 nah yang menarik kalau ayat 1 156 undang-undang 13 ayat 1 ya itu wajib tapi tidak ada sanksi nah kalau untuk undang-undang CK sekarang uang pesangon itu wajib dan ada sanksinya jadi kalau perusahaan tidak membayar uang pesangon akibat adanya PHK itu sudah menunggu sanksi tinggal pekerjanya itu pintar goreng atau tidak kira-kira kalau tidak pintar goreng atau pintar goreng tapi tidak berani goreng ya perusahaan aman tapi kalau sudah pintar dan berani goreng ya saya yakin kalau sampai di pengadilan bisa disuruh bayar uang pesangon juga tergantung apakah pengadilan nanti pengadilan pidana perdata umum atau perdata khusus PHI tergantung si karyawan tergantung goreng macam-macam bisa nanti wan prestasi pengelapan macam-macam ya kira-kira seperti itu nah balik lagi kaitannya dengan apa beberapa tambahan ini sebagai salah satu contoh saja kalau dulu efisensi itu kerugian itu atau tutup itu harus dibuktikan dua tahun berturut-turut merugi kalau sekarang rugi itu tidak harus berturut-turut dua tahun itu keluar uang pesangon dengan angka uang pesangon yang berbeda ada yang satu ada yang setengah kemudian juga ada pasal 160 yang apa itu masuk tahanan karyawan ditahan kalau dulu putusan mahkamah konstitusi itu hanya atas laporan atau pengaduan perusahaan atau bukan perusahaan sekarang ditambahin merugikan perusahaan atau tidak merugikan perusahaan kalau merugikan perusahaan itu dapatnya seperempat atau berapa saya lupa nah poin besarnya adalah yang kita bahas nanti mekanisme PHK-nya bagaimana termasuk besaran uang pesangonnya bagaimana tentunya selain besaran uang pesangon alasan PHK-nya itu apa saja tentunya yang berubah kalau yang tetap kita bahasnya tipis-tipis saja kira-kira seperti itu nah ini skema ini juga tidak berubah kita bahas tipis-tipis yang berubah hanya UPH itu hilang 15% tapi selebihnya yang dari A, B, C, D itu C-nya saja yang hilang 15% dari uang pesangon dan atau UPMK itu hilang jadi tidak ada lagi 15% selebihnya masih ada nah kemudian contoh ini sebagai contoh saja dalam satu slide seperti kalau tadi efisiensi sekarang saya mencontohkan 163 kalau efisiensi itu kan di undang-undang 13 di pasal 164 nah saya kasih contoh lagi 163 di sini sebelah kiri adalah undang-undang 13 di ayat 163 ayat 1 konteksnya adalah ada perubahan status penggabungan peleburan sama perubahan kepemilikan perusahaan dan ini dibedakan apabila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan baru maka nanti konteksnya dapat satu kuali uang pesangon bahasanya 1 PMTK kalau saya tidak suka ngomong 1 PMTK kalau ada yang ngomong itu saya kejar itu apa itu 1 PMTK nah kemudian 2 kali uang pesangon apabila perusahaannya yang tidak berkenan meng-hire perusahaan baru tentunya misalkan mau meslimkan meslimfitkan organisasi maka yang berinisiatif adalah perusahaan ketika yang berinisiatif perusahaan maka yang diproteksi adalah pekerja spiritnya undang-undang itu seperti itu jadi kalau pekerja itu yang berinisiatif tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha baru maka yang diproteksi adalah perusahaan jadi kira-kira seperti itu sehingga bahasanya ketika apa ketika pekerja tidak bersedia maka dapat 1 kali uang pesangon tapi kalau pengusaha yang tidak bersedia maka keluar 2 kali uang pesangon namun di dalam PP35 ini sekarang tidak dibedain mau pekerja atau perusahaan yang tidak bersedia yang di pasal 41 ini khusus yang tidak item penggabungan peleburan sama pemisahan itu dapatnya sama yaitu adalah 1 kali termasuk ada yang di pasal 42 ayat 1 adalah pengambil alian jadi pengambil alian kalau di sebelah kiri itu ada di pasal pengambil alian tidak ada ya pengambil alian itu berarti baru karena penggabungan ada peleburan ada pemisahan itu juga tidak ada pemisahan juga ada istilah baru jadi kalau istilahnya sama saya anggap itu baru meskipun maksudnya sama saya tidak berani karena istilah ini apakah pemisahan dengan penggabungan eh mohon maaf pemisahan dengan mana ini tidak ada karena peleburan sama penggabungan jadi kalau misalkan dari merger terus kemudian bisa misalkan kalau di migas itu exon mobil ibarat itu exon dan mobil oil nah sekarang kan jadi satu tapi begitu digab dipisah nah ini kan pemisahan itu juga diatur dalam PP35 kalau dulu tidak ada ini apa kalimatnya tapi setahu saya sebenarnya juga masih masuk kategori perubahan status ya itu bisa masuk ke kategori perubahan status yaitu dari dua nama perusahaan atau dua brand menjadi satu brand itu boleh-boleh saja karena mau penggabungan peleburan pemisahan itu tetap saja perubahan status tetap saja corporate action kan gitu nah kembali lagi ke sebelah kanan bahwa ini dibedakan ada yang dapat satu kali ada yang dapat setengah atau 0,5 intinya adalah tidak ada benefit yang tetap kecuali yang meninggal sama satunya ini misalnya sakit 12 tahun berturut-turut bisa melakukan pekerjaan itu masih sama dua kalinya intinya hanya itu karena pekerja yang meninggal jarang pekerja yang sakit 12 tahun 12 bulan berturut-turut sangat jarang jadi negara pun juga pintar tidak memberatkan pekerja oke itu dikasih full itu secara populasi tidak banyak nah itu tadi slide ini adalah sebagai contoh sebagian ya tetapi kawan-kawan saya ingin baca di PP35 nanti menganalisis sendiri mana aja yang berbeda atau berubah persis mungkin katalah contoh seperti template seperti ini supaya kita kalau menyandingkan itu enak saya tidak sengaja tidak semuanya saya kasih supaya nanti kawan-kawan itu tidak disuapin tapi mengeksplor sendiri karena kalau kita melakukan sesuatu justru itulah kompetensinya akan muncul ya kita do something justru disitu akan kompeten nah ini apa ada 25 apa itu alasan PHK ya mulai dari tadi penggabungan sebagai contoh yang pertama tadi ya pelaburan pemisahan kemudian pengalihan dimana pengambil alian itu ada yang tetap ada yang perubahan serat kerja maupun pekerja tidak bersedia ini dipedakan jadi kalau ada perubahan serat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan itu jadi setengah menarik ini nomor 2 dengan nomor 3 kenapa sama-sama pengambil alihan tapi yang satu itu seolah-olah tetap wajar dong kalau serat kerja tetap maka pekerja kebanyakan tidak menolak itu dapat satu tapi pekerja ini yang nomor 3 pekerja ini menolak karena ada perubahan serat kerja yang notablenya menurunkan benefit lah turunnya benefit ini wajar dong pekerja itu menolak padahal menolaknya karena ada turunnya benefit sebenarnya inisatornya siapa kalau menurut saya inisatornya dari perusahaan gara-gara menurunkan benefit maka pekerja mundur tidak bersedia kenapa itu dikasih setengah harusnya dikasih satu dong tapi ya oke lah itu memang faktanya seperti ini saya gak tahu tim perumusnya bagaimana apakah tim perumus di PP35 itu pernah ngalami sebagai tim perumus di perjanjian kerja bersama gitu ya kalau saya titik koma saya bahas gitu ya nah intinya adalah apakah ini tim perumus atau tim penjerumus saya tidak tahu tapi faktanya memang merugikan pekerja itu pun juga beberapa perusahaan juga masih mengatakan bahwa ini masih merugikan perusahaan itu masih ada seperti itu kira-kira seperti ini ini saya hanya mesumres tabel ini komplitnya itu ada di pasang 41 sampai 57 PP 35 tahun 2021 ini saya urutkan seperti itu ya jadi kalau yang logo apa nih yang apa tuh ini 0 berarti gak dapat centang ini dapat kenapa saya tidak pakai angka karena UPH dengan uang pisah itu kan gak diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undang yang berlaku ini diatur di apa perjanjian kerja peraturan perusahaan dan atau PKB atau perjanjian kerja bersama masing-masing kenapa misalkan cuti di UPH misalkan cuti mekanisme cuti formula nya bagaimana di tempat Kak Tony 5 hari dapatnya berapa di tempat saya dapatnya berapa 5 hari di tempat saya misalkan pembaginya 15 di tempatnya Kak Tony berapa mungkin 21 atau 25 mungkin di tempat lain dibagi 30 nah ini kan sama-sama 5 hari tapi begitu formulanya berbeda angka pembaginya berbeda maka nominalnya akan berbeda nah itu kenapa saya tidak nyebut angka tapi intinya dapat intinya dapat kasih centang-centang kalaupun dapat ya kasih centang jadi tidak berupa angka karena tidak spesifik akan berbeda nah kalau secara ini ada 24 tapi 20 ke 25 nya adalah ini tidak katanya dengan uang pesangon karena pekerja meninggal itu tidak bakal dapat uang pesangon karena repot kalau membayar uang pesangon harus kehilang kubur karena sudah meninggal karena yang dikasih itu adalah ahli warisnya ahli waris itu tidak berak uang pesangon tidak berak uang penghargaan masa kerja tidak berak pula uang penggantian hak dan seterusnya maka dia itu hanya berak santunan ahli waris itu yang besarnya ya sebesarnya itu sejumlah uang uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan seterusnya kira-kira itu jadi konteksnya bukan uang pesangon tapi santunan soal nominalnya kan sama dengan uang pesangon yaudah meskipun nominalnya 10 juta jangan dibilang itu uang pesangon meskipun uangnya itu 100 juta jangan dibilang itu uang pesangon itu namanya santunan uang pesangon itu harus dibayarkan kepada pekerjanya pekerjanya sudah meninggal siapa yang mengantarin transfer ke yang kubur apakah masih ada rekeningnya masih aktif kira-kira guionannya seperti itu nah selesai sudah ininya sesinya nah sesi ini adalah mau saya sampaikan bahwa jangan percaya dengan saya nanti musyrik ya jadi angle-nya adalah coba multiple perspective mungkin angle saya adalah angle yang kotak warna orange kah atau yang biru tetapi angle-nya itu adalah lihatlah juga angle dari pertimbangan hukum majelis hakim dari beberapa putusan PHI maupun EMA yang bisa kita baca kita dapatkan dan kita baca dari direktori atau di website-nya Mahkamah Agung itu banyak hal yang di sana yang membantu kita perspektif kita yang tadinya oh katakanlah perspektif saya sebelumnya adalah warna orange yang nampak mengatakan itu kotak atau bujur sangkar nah sementara Kak Tiki perspektifnya adalah bulat lingkaran ternyata setelah kita sama-sama baca saya dengan Kak Tiki baca putusan pengadilan artinya pikiran hakim itu gimana cara berpikirnya secara sistematis itu bagaimana normal hukum yang diambil itu mana yang mana penting mana yang tidak penting mana yang dibuang mana yang dipakai ternyata ternyata the truth-nya bukan true the truth-nya itu adalah ya undang-undang pengadilan kira-kira seperti itu jadi kenapa saya menafsikan ini pada tintik multiple perspective dari dua sisi apakah itu dari sisi pengusaha apakah itu dari sisi pekerja maupun dari sisi pengadilan kira-kira gitu baik itu mediator maupun pengadilan mohon maaf oke silahkan ini sesi berikutnya saya kembalikan ke ke k tg sambil saya paralel melihat ke apa chatnya saya sudah stop terima kasih banget kabarkah atas untuk pemaparan sesi tentang kompas tutas masalah PHK mungkin dari beberapa penyampaian yang sudah dikabarkah sampaikan ada banyak chat yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan saya akan membacakan tiga pertanyaan dulu ya kabarkah nanti kabarkah respon terus kita akan lanjutkan lagi jika waktunya sudah cukup untuk pertanyaan dari Kak Nurul Yulianto yang pertama apakah PHL pekerja harian lepas dapat uang kompensasi terus pertanyaan dari bro ini juga sama tadi apakah PHL dapat uang kompensasi terus untuk cuti tahunan apakah dibayar untuk pertanyaan ketiga dari Kak Anastasia oh panjang cuti tahunan cuti tahunan PKWT PHL atau kita dua dulu Kak kata siap panjang banget yang pertama dari Kak Nurul sama Kak bro apakah PHL dapat kompensasi dan yang kedua apakah PHL berhak atas cuti tahunan dan apakah dibayar walaupun pertanyaan yang kedua itu tidak ada tentang PKWT tapi itu sebenarnya dampak dari PHK masih relevan karena PHK itu sebenarnya tidak hanya bicara PKWT tapi putus kerja PKWT juga PHK jadi masih masuk pertama adalah PHL kan pertanyaan PHL keduanya kerja harian lepas itu bagian dari PKWT hubungan kerja hanya ada dua PKWT dan PKWT double T single T bahwa PHL itu adalah bagian dari PKWT jelas itu baik itu di capman 100 dikatakan di pasal 10 kalau tidak salah 10 11 12 disitu termasuk di PP 35 juga disebutkan bahwa PKWT yang PHL itu adalah selesai pekerjaan tertentu lainnya karena di PP 35 PKWT itu kan dikenal ada jangka waktu kemudian selesai pekerjaan tertentu dan selesai pekerjaan tertentu lainnya jadi lainnya ini PHL itu ya PKWT jadi pahamin ketika PHL itu PKWT sudah pasti berhak uang komensasi dong bukan gitu jadi kalau PHL itu masih gamang bahwa itu PKWT atau bukan ya wajar muncul pertanyaan ini tapi kalau PKWT sudah dipahamin bahwa itu bagian dari PKWT jelas berhak uang komensasi apapun ceritanya gitu oke terjawab ya oke oke yang kedua apakah dapat cuti tahunan dan apakah dibayar cuti tahunan ya kalau ceritanya begitu saya tidak berani jawab kerjanya 3 bulan atau 1,5 tahun atau ini kan PKWT bisa dicaca 3 bulan pertanyaannya kan gak komplit ya saya juga gak berani jawab oke ini cuti tahunan itu ya pada prinsipnya ya jawaban secara global cuti tahunan itu berhak kalau bekerja 12 hari berturut-turut 12 bulan berturut-turut baru berhak cuti gitu ya ya soal itu hari kedua kemudian 12 hari secara putusan pengadilan itu tetap dibayar karena apa itu kan timbul hak kalau terus teman-teman ISAR bilang loh ngambil cuti kan di hari kerja padahal 12 tahun lebih satu hari sudah bukan pekerja lagi ya kan bisa diambil sebelum sebelum ini hitung-hitungan kayak begitu 12 hari kerja sebelum jangka waktu PKWT-nya berakhir itu bisa kok seperti itu itu mekanisme putusan PAI bisa mengatur kayak begitu intinya adalah kalau pekerja 12 tahun berturut-turut itu end title cuti kalau cuma 9 bulan 10 bulan ya tidak soal nanti perusahaan mau ngasih ya itu berarti bagus bukan berarti itu sesuai undang-undang tapi itu di atas normatif oke pertanyaan dari Katasia ada dua pertanyaan satu permintaan dua pertanyaannya untuk PKWT apakah perusahaan wajib menuliskan dalam perjanjian kerja mengenai konsekuensi jika pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir karena seringkali terjadi terjadi pada saat karyawan kontrak memutuskan berhenti dan menolak membayar kompensasi masa kerja yang belum dijalani dengan alasan tidak tertulis di kontrak kerja yang kedua sesuai PP35 untuk PKWT jika kontrak diperpanjang apakah setiap akan diperpanjang perusahaan wajib memberikan kompensasi terlebih dahulu kemudian memulai kontrak baru yang ketiga permintaan share-nya tolong di-email dong seperti biasa file-nya di-share seperti biasa oke saya langsung jawab pasal 62 kaitan dengan pertanyaan Anastasia Pak KBT itu pasal 62 masih berlaku lucu saja ketika kita mohon maaf kalau saya bilang lucu atau sedikit geli ketika seorang ISR kata kalah dengan statement pekerja bahwa lo kan tidak ditulis dalam perjanjian kerja misalnya kaitannya harus membayar uang gabi rugi yang saya takat seperti itu tidak ditulis pun itu pasal 62 mengikat buat warga negara Indonesia baik itu pekerja maupun HRD selaku warga negara kan gitu kan nah kalau dasarnya kita tidak bisa meng-counter itu ya kan ya bayangin aja setiap undang-undang dimasukkan dalam perjanjian kerja itu tebelnya berapa meter berapa senti buat bantal bisa itu jadi yang namanya undang-undang tidak ditulis justru kalau saya PKB ada di undang-undang tidak usah menulis mau ngasih cuti 12 hari mengapain ditulis di PKB sama kok dengan undang-undang kalau mau ngasih 20-25 baru ditulis kalau ngasih 12 hari ngapain ditulis di PP-PKB bikin tebel aja berapa banyak itu kawan-kawan PP-PKB cutinya 12 hari ditulis disitu ngapain itu spiritnya supaya firm bahwa ketika diatuh dalam undang-undang maka undang-undang itu berlaku tidak perlu ditulis di perjanjian kerja PP maupun PKB sehingga kalaupun tidak ada di klausul itu maka perusahaan punya hak untuk menage atau menerima sisa kontrak soal itu dispute ya memang banyak dispute tinggal kita berani tidak menjabanin lo jual gue beli atau gue borong nah kemudian kedua soal uang kompensasi yang tadi yang kedua apa tadi itu setiap berakhirnya PKWT ya itu aturannya memang setiap berakhirnya PKWT sebelum dimulain PKWT yang perpanjangan maka diselesaikan dulu membayar uang kompensasi tidak boleh dirapel itu soal ketiga permintaan insya Allah nanti Kak TG yang kirim ke email karena yang punya data Kak TG ya oke yang lain dari Kak Victor Alessius karyawan di PHK dengan alasan efisiensi tanggal 15 Oktober 2020 dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 berlaku tanggal 2 November 2020 dan PP35 berlaku tanggal 2 Februari 2021 pertanyaannya adalah dasar perhitungan pesangon manakah yang akan dipergunakan apakah mempergunakan undang-undang 13 2003 atau undang-undang 11 tahun 2020 dan PP35 sebagai catatan kasus masih berjalan di PHI ya poin besarnya bukan kasusnya sedang berjalan tapi peristiwa hukumnya pertama kali itu adalah di 15 Oktober 2020 peristiwa hukum pertama kali muncul di itu ya maka kalau 15 Oktober 2020 itu sudah terjadi perselisihan ya tadi kan pertanyaannya PHKnya 15 Oktober itu ditolak nggak sama pekerjanya kalau ditolak kapan nolaknya kalau nolaknya setelah 2 November 2020 maka perselisiannya akan terjadi setelah 2 November 2020 bukan gitu ya tapi kalau itu ibarat timbul perselisian sebelum tanggal 2 angka pecah 15 Oktober maka itu berlaku undang-undang 13 dan ini sudah saya jalankan jadi bahkan di Januari di Januari 2021 itu timbul masalah ya permasalahan di Desember 2020 kemudian diperselisikan perungan Bipartit itu di tanggal 13 atau 15 eh mohon maaf 14 sama 20 Januari itu masih dialog ya kemudian 25 Januari itu pekerja saya minta untuk kirim surat mengajak atau meminta perungan Bipartit kepada perusahaan dua kali ditolak ya maka kita gugat eh sorry kita catatkan ke Disnaker Palembang ini makanya tadi itu backgroundnya ini Ampera nah kemudian sampai mediasi itu anjurannya oke itu undang-undang 13 sekarang lagi masuk di gugatan PAI PN Palembang artinya kembali lagi untuk jawab ini berlaku undang-undang 13 karena peristiwa hukumnya di di 12 2020 ini terjadi perselitihannya sangkitannya itu atau dicuekin sama si pekerja dan pekerja baru merespon menanggapin dengan menolak gak itu setelah 2 November setelah keberlakuan undang-undang di klarifikasi jadi kalau perselisian setelah setelah undang-undang CK ya tentunya undang-undang CK yang berlaku kan bisa aja perusahaan nanti bergegah disitu loh memang PHK nya 15 Oktober ini masih apa tuh 50-50 pekerja bisa menganggapnya itu pakai undang-undang 13 perusahaan bisa ngiring pakai undang-undang CK gitu ya tapi kalau feeling saya karena ada misalkan surat PHK ada surat ya bukti surat tanggal 15 Oktober saya meyakini itu masuk undang-undang 13 terlaku itu Bongo oke pertanyaan dari Kak Imran mungkin saya akan langsung jawab aja sih apa saja hak karyawan status PKWTC yang risen karena kemampuan kemauan sendiri Kak Imran bisa cek di pasal 50 PP35 tahun 2021 disitu tertulis jelas hak karyawan yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri terus pertanyaan lanjutan dari Kak Victor Alessius untuk karyawan kontrak yang berada di outsourcing apakah menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa atau penerima jasa untuk membayarkan kompensasi akhir dari karyawan PKWTC sesuai dengan aturan undang-undang 11 sama PP35 karyawan kontrak yang berada di OS berarti ini adalah pekerja PKWTC perusahaan perusahaan kan gitu ya iya benar nah kalau kompensasi pertanyaan tanggung jawab siapa perusahaan siapa ya perusahaan OS lah oke karena hubungan kerjanya di OS ya Kak ya tetapi ini karena ini tanggung jawabnya perusahaan OS tapi tidak berhenti disini saja ketika kita pertanyaan adalah kompensasi sebenarnya perusahaan OS atau pihak ketiga itu kan mengerjakan pekerjaan dari pemberi kerja kan gitu kalau disini adalah perusahaan apa nih mana nih karyawan kontrak yang berada di OS apakah menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa atau penerima jasa untuk membayarkan kompensasi akhir dari karyawan PKWTC ya penyedia jasa penyedia jasa sama penerima jasa kan sama kan gitu kan iya ada pemberi perusahaan pemberi kerja enggak disebut ini enggak ada pilihan ini ini ngomong ke perusahaan OS semua penerima jasa itu berarti saya yang nyewa kak penerima jasa penerima jasa itu perusahaan OS penerima jasa enggak dong saya yang nyewa dari OS pokoknya saya enggak tahu perusahaan kak TG itu OS atau bukan bukan berarti pemberi kerja itu ya pemberi kerja mungkin salah kalimat ini kalimat bisa berada makna makanya iya jasa itu perusahaan OS penerima jasa juga perusahaan OS kalau lawannya bahasanya kliennya atau vendornya itu adalah pemberi kerja yang ngasih kerjaan saya perusahaan migas ngasih beberapa pekerjaan ke perusahaan OS ya itu saya sebagai pemberi kerja pihak pemberi kerja nah saya mau lihat dari pemberi kerja pemberi kerja ini kan sebenarnya melakukan pekerjaan tersebut ya cuman karena bisa dialidayakan saya alidayakan kan gitu ya kan maka sebenarnya tanggung jawabnya itu bermuara kepada pemberi kerja ketika ada uang kompensasi kan juga saya harus bayar keluarin duit ya kan artinya apa ketika saya melimpahkan mengalih dayakan kepada perusahaan OS maka pemberi kerja ini saya bertanggung jawab untuk ayo amendement ya duitmu pasti kurang ini kan gitu ya kan karena kan amendement ini kan untuk bahwa merubah harga pokok sendiri yang tadinya sudah menjadi kontrak oh ya kemarin kan kita kontraknya gak ada uang kompensasi maka saya selaku memberi kerja yang punya pekerjaan ya supaya karyawan OS ini bekerja di tempat saya itu nyaman kondusif tidak tidak ngedumel gitu ya maka saya harus kasih amendement kasih duit lebih kepada perusahaan OS untuk diberikan kepada karyawan OS atau pekerja OS gitu spiritnya nah ini ini sebenarnya pernah disurhatin salah satu member kita kak member room 5 kak Yeti kak Yeti monitor kak Yeti ya sudah semalam sudah curcol oh kak Yeti juga sudah curcol juga oh yaudah berarti skip yaudah ini ada sudah sudah curcol sama kabar kak semalam ya berarti udah ya gak usah kita bahas ya ya enggak tapi bahas secara umum karena saya bilang untuk yang lain saya gak jawab ya kan karena supaya kalian tahu ada yang satu saya hold memang ini saya close kalau soal itu sampaikan bahwa ini harusnya ya saya ngomong harusnya ya idealnya ya ideal idealnya itu adalah memberi kerja coba lah spiritnya adalah kalau saya sebagai perusahaan memberi kerja pihak memberi kerja ya kan saya satu bukan satu-satunya saya orang paling kategori paling yang aware terhadap benefit dari pekerja OS bahkan sebelum ada urusan begini belum ada permen 19-2012 saya mau tahu perjanjian isi perjanjian kerja pekerja OS kalau gak dikasih tahu perjanjian kerja saya gak mau milih dia saya sebagai user kasar begitu kasar tapi ternyata apa pekerja OS yang bekerja di tempat saya itu nyaman dia ngomong wah kalau di tempat lain saya gak di backup sama usernya gini-gini enak kalau sama Pak Sugeng gini-gini-gini pecuti gak ada pecuti diurusin ya karena saya backgroundnya kan serikan pekerja dulu saya selaku leader iya sebagai pernah pekerja juga iya jadi saya lihat aturan mainnya kembali lagi ke sini secara perusahaan saya juga memberikan itu ini harga pokoknya harus di adjust ibaratnya kalau tidak di OS saya yang melakukan pekerjaan itu itu kan pekerjaan kita itu satu kemudian kedua ketika saya menyampaikan pandangan saya kepada pir saya atasan saya kalau kita ikut-ikutan perusahaan lain mohon maaf saya ngomong manufaktur bahkan saya ngomong kasar itu pabrik anci itu ya itu ketika pekerja OS nya gak kondusif ke kita kita juga kok yang rugi kita gak bisa ngelarang mereka kita cuma bisa ganti si A si B nah kalau datang lagi kerjanya ogah-ogahan kita gak bisa ini gak bisa ngasih SP surat peringatan kepada mereka yang ada malah security itu akhirnya demo mau gak kerja akhirnya namanya expat itu malah jaga post security nah saya bisa jual itu itu gara-gara OS gak diperhatikan oleh kita akhirnya expat jaga post security kan gitu ya gantian selama 3 hari akhirnya juga OS nya security ada 2 perusahaan supaya bisa saling backup satu demo satunya masih gak bayangin kalau satu keranjang satu perusahaan security megok kerja kosong itu post jaga kira-kira seperti itu jadi spiritnya adalah pemberi kerja itu yang punya kepentingan maka jangan sekali-kali OS itu dianggap apa itu murah kemudian ya itu kan urusannya perusahaan OS bukan urusan pemberi kerja ya jangan begitu juga sebenarnya kenapa nah kalau saya sebagai perusahaan OS ya sudah kalau gitu saya gak suple ini kan bisa juga kayak gitu-gituan kuat-kuatan yaudah kalau saya tidak dapat ini maka pekerja saya ogah-ogahan jangan salahin pekerja saya yang saya suplekan ke Anda ya kan saya sebagai labor supplier kan kan saya bisa begitu juga apakah perlu sampai keras-kerasan seperti itu kan enggak maka saran saya adalah kawan-kawan yang sebagai pemberi kerja bagaimana bisa mengedukasi BUD-nya bahwa ini pekerjaan milik kita loh hanya kita alidayakan maka tanggung jawab semuanya itu ada di kendali pemberi kerja saya mengendalikan itu karena saya tidak mau ada pekerjaan OS ya kemudian gara kontraknya atau apanya ya itu akhirnya baik loh demi hukum menjadi karyawannya perusahaan migas saya orang pertama yang mencak-mencak kenapa enak aja mereka jadi karyawannya chef bla 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 ya NN tadi gitu ya yang perusahaan migas sementara kita tuh tesnya macam-macam ya sementara mereka itu tidak pakai tes misalnya train operator office boy dan kayak gitu ya saya orang nomor satu yang mencak-mencak ke manajemen akhirnya Alhamdulillah diterima itu akhirnya saya bisa mendapatkan kontrak apa perjanjian kerja pekerja OS mohon maaf guyon saya ya sulim enggak bener enggak ini upahnya gimana UMP-nya bener enggak jangan-jangan apa upahnya di di label dengan bukan di label di apa includekan dengan tunjian tidak tetap sementara upah minimu kan upah pokok dan tunjian tetap jika ada kebanyakan perusahaan OS mohon maaf upah pokoknya kecil tunjian tetap tidak ada tunjian tetap tidak tetapnya gede bisa 5 juta 6 juta ya saya bilang ya tetap aja kalau upah pokoknya 2 juta ya masih kurang dari upah minimum loh itu kita kasih 3 juta loh tunjian tidak tetapnya mau 5 juta 10 juta juga tidak dianggap sebagai upah minimum itu masih masih banyak yang saya temukan komponen upah kawan-kawan seperti itu kira-kira itu jawabannya sedikit panjang untuk kak Viktor oke maaf kak Barkah boleh sedikit kak Barkah terkait yang untuk seperti tadi pemberi kerja kak Barkah itu sudah kita sampaikan ke pemberi kerja untuk diadakan adendum mengingat kontrak itu sudah berjalan sebelum terjadinya sebelum diterbitkannya undang-undang UCK itu loh kak Barkah yang jadi masalah kenapa pemberi kerja juga keberatan untuk diadakan adendum padahal harusnya mereka juga aware dengan peraturan yang baru terbit itu undang-undang UCK itu nah kita sebagai OS juga banyak dilematis kak sekarang dengan terjadinya pandemik ini banyak anggota kita yang kena COVID dia harus tes PCR antigen dan pihak pemberi kerja sendiri tidak mau memberikan tidak mensupport baik dari sisi pelaksanaan PCR kita kasih support vitamin kita adakan seperti penyemprotan disinfektan dan lain-lain kak itu dibebankan kepada kita selaku pemberi jasa kembali lagi ideannya pemberi kerja kak jadi dari harganya itu sudah dimasukkan itu apakah tes kesehatan APD dan sebagainya itu beban dari pemberi kerja dimasukkan ya oke maaf kak kalau misalnya ini kan kontrak sudah berjalan kak rata-rata kan kontraknya 2 tahun sementara kan sudah di tengah-tengah berjalan saya paham kak kita sudah cerita itu gak usah diulangin saya mau menyampaikan adalah kak kak yaitu sampaikan bahwa kontrak ini bahkan sebelum berlakunya undang-undang CK bener gak betul siap gak usah panjang lebar saya cuma jawab bener atau tidak gitu ya hakim kan begitu nah kemudian artinya apa saya dapat memaknain ya juga bahwa gak ada ya 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 maksudnya gak panjang lebar artinya gini bahwa ini sudah nampak perusahaan itu memang ada undang-undang CK atau tidak itu persis yang saya bilang tadi tuh mindset-nya adalah itu urusannya lu perusahaan US gitu loh kak jadi ada gak ada undang-undang juga seperti itu ada undang-undang CK juga gak mau tahu ya memang seperti saya bilang tadi bahasanya adalah itu urusan lu gitu loh padahal harusnya gak seperti itu gitu loh tapi kan tidak semua orang itu paham kak gitu loh bahwa ya namanya certified APD kemudian medical kalau di tempat saya itu semuanya ditanggung oleh pemberi kerja melalui masuk hitungannya harga pokoknya apa breakdownnya apa karena pak ketika kita misalkan mohon maaf APD APD-nya itu harus sama dengan standarnya kami misalkan apa tuh wear pack itu anti-API kalau dibakar gak kebakar kebanyakan apa perusahaan cari untung wear packnya wear pack yang yang ya mungkin beli di pasar mana lah gitu ya itu kalau dibakar APD-nya masih menjelar itu kita reject loh kontraknya kan anda sudah bisa beli untuk itu dan ada untungnya apa manajemen jangan terus kemudian cari untung lagi wear packnya itu berkurang nah ini juga ada kalanya seperti itu jadi ada satu sisi perusahaan pemberi kerja itu dalam tanda kutip benar tapi OS-nya yang keliru ya kan sebaliknya OS-nya benar pemberi kerjanya keliru ada yang terakhir dua-duanya gak benar udah itu aja kalau di tempat saya saya hanya share ya karena ini kalau ngomong secara aturan itu memang agak agak apa rumit ya gitu ya dan dan itu debat kusir kalau saya gak mau debat kusir saya langsung cari wasit yaudah cari hakim kita selesai sama dengan itu kita ke berdata umum ya tinggal berdata tanda kan gitu oke terima kasih banget kabarkah ya kita masih banyak pertanyaan lagi kita lanjutkan ya ini ada pertanyaan bukan pertanyaan sih sebenarnya dari kabro soal yang paling lama paling lama 14 hari itu sepertinya kabarkah salam menerjemahkan ya ini dia mungkin mengkutip dari pasal 37 ayat 3-nya jadi pasal 37 ayat 3 ditulis gini pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lama 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja kan tulisan saya juga begitu makanya kabro itu sudah tertulis jelas bahwa paling lama 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja tidak copy paste kalau saya itu anti nulis sendiri kalau saya pasti aman karena copy paste pertanyaan dari opa arnold bagaimana konsekuensi hukum dari pkwt yang dibuat secara tidak tertulis pasal yang mengatur hal tersebut di undang-undang 13 dihilangkan dan tidak ada pasal penggantinya di uo ck bagaimana 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 konsekuensi hukum dari pkwt yang dibuat secara tidak tertulis ini di pp35 itu dipertegas pkwt itu tertulis jadi ya itu isinya ya sama dengan ini paling lama ini kan pahit ya kan tapi ketika kita tidak punya kepentingan ya ternyata itu h-13 12 h-1 itu yang diperbolehkan kalau 15 hari kan tidak berarti melebihi 14 hari namanya paling lama ini sebelum ya paling lama sebelum ya seperti ya saya bikin gambar yang tadi garis bilangan tadi itu kan untuk mempermudah narasi atau tekstual ini ini ada pertanyaan pertanyaan pkwt rasa pkwtt nih kak dari Victor Alisius pertanyaan pkwt rasa pkwtt apakah karyawan yang sudah join lebih dari 5 tahun sebelum terbit undang-undang nomor 11 dan pp35 kompensasi kita bicara kompensasi ya berarti ini untuk pkwt ya kompensasi dibayarkan sejak pertama join atau sejak berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 yaitu 2 November 2020 contoh kasusnya karyawan join tanggal 8 Agustus 2016 dan di Agustus 2020 baru diperpanjang kontrak satu tahun sampai dengan Agustus 2021 apakah kompensasi dihitung sejak 8 Agustus 2016 dan atau 2 November 2020 dan apakah kalau setelah kontrak tahun 2021 tidak diperpanjang oleh perusahaan karyawan bisa menuntut pesangon sejak tahun 2016 saya tahu jawaban kabarkah statusnya jadi pkwtt enggak enggak lebih dari 5 tahun lebih dari 5 tahun itu kan apa produk baru kan ini belum lebih dari 5 tahun terhitung sudah 2 November kan kan gitu nah kalau ntar saya satu ya saya fokus kepada kompensasi dulu deh kompensasi itu terhitung 2 November 2020 4 Agustus 2016 oh ini 2016 ya iya kan sorry makanya saya karena fokus di ini omong kompensasi tapi kalau pkwt mulai 2016 ya nah pertama adalah pkwt itu sebenarnya tanpa ngeliat masa kerjanya kita harus lihat dulu jabatan yang jabatan ya oh jabatan kerjakan tersebut ketika di Agustus 2016 jabatan tersebut sudah ada lebih dari 3 tahun nggak kalau misalkan sudah ada lebih dari 3 tahun jabatan itu tidak boleh di pkwt kan sejak 8 Agustus itu karena sudah lebih dari 3 tahun makanya saya bilang pkwt rasa pkwt ternika ya betul makanya tapi kalau tadi kan kak durasinya kalau saya sebelum bicara durasi entah dulu pkwt nya sah atau tidak kan gitu kalau bapak kan kak Tony kan menganggapnya sah kalau saya sah dulu hakim pasti begitu sah atau tidak pkwt nya kalau sah berapa lama pkwt nya gitu jadi harus dulu sah atau tidak kalau ternyata jabatan ini sudah ada 3 tahun yang lalu berarti 8 Agustus 2016 itu nggak boleh di pkwt kan maka sejak pelanggaran itulah sudah demi hukum sebagai pkwtt sebagaimana pasal 15 kepen 100 kan gitu itu kalimat sistematisnya hakim ya itu selalu begitu kalau caranya ini pasal 15 itu pasti keluar dia nguruno dulu sah atau tidak kalau sah nah baru kata kalah misalkan startup company perusahaan baru wajar dong berarti jabatan tersebut 8 Agustus 2016 jabatan apapun boleh di pkwt kan karena bisa beralasan penjajakan lah kan gitu kan percobaan dan seterusnya itu boleh tapi begitu sudah 7 Agustus 2019 ya pertanyaannya itu kan harus ada 2 tahun diperpanjang kan gitu kan 1 tahun sekali kan gitu kan maksimal 1 tahun dan hanya sekali terus kemudian kalau mau diperbarui tunggu dulu tidak semua pkwt itu dapat diperbarui ya ingat tidak semua pkwt dapat diperbarui karena kawan-kawan masih ada menganggap semua pkwt bisa diperbarui itu di capman 100 2004 itu ada pasal 45678 lah sekitar itu yang intinya mana yang boleh mana yang tidak tapi yang diatur adalah yang tidak boleh berarti yang tidak diatur berarti boleh karena ada beberapa kreteria pkwt kira-kira seperti itu sehingga ketika jabatan tersebut masuk kategori yang tidak dapat diperbarui maka maksimalkan 3 tahun berarti 8 Agustus 2019 itu harus pkwtt harus kalau nggak mau harus ya berarti demi hukum lah masa harus dipaksa oleh PAI sih masa harus dipaksa pekerja setelah digugat janganlah gitu ya jadi menjawab pertanyaan Kak Alessius kalau misalkan memang pkwt-nya sudah berdasarkan hukum sudah tidak sudah tidak sah artinya yang didapatkan oleh karyan tersebut adalah pesangon benar kabar betul betul karena ini 2016 sudah pasti di 2020 November itu sudah lebih dari 3 tahun jadi kita tidak berbicara lagi terkait dengan kompensasi lagi ya kak Alessius tanpa undang-undang CK pun ini sudah by law pkwtt let's say ngikutin yang 3 tahun tadi sejak 8 Agustus 2019 ya kak Tony ya kak oke makasih kak pertanyaan dari kayeti lagi apakah kompensasi bisa dihitung dari upah minimum saja bukan dari upah keseluruhan atau upah tetap karena lagi ada pandemi kak ya upah tetap memang ya apakah bisa dari upah minimum saja kak lho upah minimum kan juga upah tetap mungkin mungkin gini kak mungkin ada beberapa perusahaan itu basic itu upah minimum tapi ada tunjangan-tunjangan lain itu sifatnya tetap kak jangan ngomong gitu dong kalau misalkan kalau misalkan perusahaan saya upahnya upah minimum terus kemudian ada jantunya yang tetap tapi itu kan upah minimum besarnya let's say 4,6 di Jakarta kemudian di tempat KTG upahnya misalkan 5 juta upah pokoknya 4,6 persis upah minimum ya gitu ya yang upah minimum saat ini terus 400 itu tetap tetap ya jangan ngomong di tempat KTG itu upah minimum itu upah pokok upah pokok benar itu sama dengan upah besaran upah minimum biar gak rancu kata-kata itu bisa menggiring opini saya yang mencoba pakai kacamata apa itu sistematisnya hakim itu akan bisa beda istilahnya misleading ya oke oke pertanyaan kata Asia terkait dengan upah pisah yang tidak diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB apakah kita bisa karyawan bisa menuntut bisa dan apakah hal tersebut wajib dan kalau misalkan bisa dituntut dan tidak ditulis langkahnya apakah ya intinya pertama adalah kalau itu sampai ke PAI putusan PAI itu akan ngikutin uang penghargaan masa kerja jurispendensinya pakai uang penghargaan masa kerja kak ya berarti start dari 3 sampai 6 tahun itu dapat 2 bulan dan ke atas ya kak ya jadi kalau misalkan karyawan itu katalah niatnya mau ngasih 1 juta 2 juta tidak ditulis maka justru akan keluar 2 kali upah 3 kali upah kalau upahnya 5 juta malah keluar 2 juta 15 juta mau ngirit ngorot-ngorot pertanyaan adalah kenapa tidak diatur di dalam peraturan perusahaan padahal di pasal 1, 6, 2 ayat 3 ayat 2 yang untuk mengurungkan diri itu nyata-nyata mekanismenya diatur di dalam perusahaan PK PK juga kalau tidak salah intinya itu diserahkan kepada perusahaan kenapa pun sudah diperkenangan tapi malah diam itu kan menarik bagi saya akhirnya malah 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 keluarnya banyak gitu loh harusnya bayarnya kambing malah bayarnya sapi ya kak beberapa kali begitu bantu kawan keluarnya nggak mau bayar uang pesangon tapi akhirnya uang pesangon keluar sisa JAT keluar THR keluar JAT yang 3,7 juga akhirnya keluar dapat porsi perusahaan upah proses juga dibayar selama ini masih dibayar upahnya nggak ini tapi intinya yang nggak dipikirin perusahaan malah keluar semua karena oke jadi bagi kakak-kakak yang belum mengatur upah uang pesang mohon mohon langsung diatur langsung dibuat kayak nilainya juga bisa cuma setahun cuma dapat 0,5 itu diperbolehkan 100 ribu juga nggak salah kok oke pertanyaan dari kak yang disampaikan kak Tony tadi itu bisa mempengaruhi di senting opinion dalam pengadilan artinya beda pendapat lebih dari satu pendapat bisa pengaruh ke situ untuk di senting opinionnya yang keputusan untuk salah penyataan seperti itu ketika kita menyampaikan kasus yang disampaikan tadi yang terkait apa yang tadi kan kabarkah bilang pernyataannya jangan seperti itu dong gitu kan karena nanti bisa misleading atau bisa dikatakan juga apakah ini dimaksud dengan disenting opinion artinya terjadi lebih dari satu pendapat dalam menangani kasus diantara hakimnya sendiri karena penyataan tadi artinya gini kita mengungkapkan satu pernyataan atau pernyataan gitu kan maksudnya saya gak tahu maksud Kak Tony tapi bahwa yang saya sampaikan adalah belum ada putusan DO di PAI maupun MA mengenai putusan karena hakim itu kan boleh mengeluarkan membuat hukum baru artinya ketika undang-undang menyerahkan kepada perusahaan untuk mengatur uang bisa tapi ternyata perusahaan itu tidak ngatur maka putusan itu kan harus ada hukumnya maka dia membuat hukum yaitu berdasarkan UPMK dan itu belum pernah saya temukan yang DO soal itu itu semuanya sepakat sepakat untuk membayar upah uang penghargaan masa kerja tapi yang mau terakhir adalah ngasih 100 ribu 200 ribu nggak apa-apa yang penting kompetitif ukuran kita itu berapa daripada nanti ternyata malah lebih gede kalau seandainya itu digugat oleh apa itu pekerja itu pertama kedua kalaupun nggak ada yang gugat kan sebenarnya itu kompetensi kita sendiri yang harusnya diatur kenapa kita nggak ngatur takut sama BUD ya kan kita tinggal mengedukasi gimana caranya pelan-pelan dengan BUD ini loh begini artinya apa yang kita atur itu ya kita tuangkan di dalam peraturan perusahaan jadi itu semuanya tertulis bukan yang belakang karena kalau mohon maaf kalau BUD-nya ngoy ngeyel nggak mau nulis saya jamin itu BUD-nya itu satu saat nikam kita juga loh kawan-kawan senior manager itu banyak loh yang curcol ke saya di PAK di PAK ujung-ujungnya begitu banyak seperti itu ujungnya apa kita juga masih buruk kok mau GM yang masih buruk gitu oke makasih banget kabarkah opah Jack gimana opah Jack lupa ini terima kasih kristal krill kalau kapan kristal krill oke pertanyaan dari Kak Mona Lisa apakah uang penggantian hak bagian termasuk bagian cita cuti apakah bisa tidak dibayarkan maksudnya cita cuti tidak bisa diuangkan mungkin karena sudah diatur harus dibayarkan harus dibayarkan ya Kak Mona ya terus pertanyaan selanjutnya jika karyawan merugikan perusahaan secara material apakah bisa langsung pecat tanpa SP 123 kemudian menyambung pertanyaan diatas apakah syarat PHK tanpa surat peringatan kerja Kak ya pertama adalah yang pertama tadi apa Kak uang apa tadi itu kalau uang cuti tidak dibayarkan ya itu kan sudah pasti harus dibayarkan Kak gak usah dibalas bahasa Kak ya artinya oh gitu uang cuti itu bisa diuangkan apabila tidak bisa apa ini karena tidak dipergunakan atau apa ya artinya kebutuhan operasional Anda tidak bisa kita gak bisa ngambil cuti maka harus diuangkan karena itu kan hak maka diganti uang itu hanya itu aja gak boleh tiap tahun cash out cash out gak boleh kemudian kedua di tempat saya pun mau cash out saya larang saya pasang badan akhirnya sampai saya keluar pun juga gak ada cash out terus yang kedua tadi soal ada perusahaan karyawan merugikan perusahaan secara material apakah bisa dipecat sampai SP 123 Kak kalau itu PP atau PKB nya itu dikategorikan sekali lagi ya PP atau PKB nya sudah mengatur bahwa itu dikategorikan alasan mendesa atau pelanggaran berat apapun istilahnya pelanggaran serius boleh-boleh saja malah jangan dikasih surat peringatan kalau surat peringatan kan dibina badan ini kan mau dibinasakan ya jangan dikasih surat perperitawan langsung PHK dan PP35 mengatakan begitu kan jadi ini artinya PP35 ini mengaktifkan kembali pasal 158 di undang-undang 13 ya Kak ya beda-beda tipis sih kalau ini mengaktifkan dikit ya karena kalau di 158 itu kan ada bukti ada keterangan dua saksi bukti gitu kan Kak kalau 25 kan tidak tidak lebih detail itu ya lebih 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 para PP35 kalau saya bilang jadi artinya kita tinggal tulis aja di kita bikin amandemen aja di PP atau PKB kita kita masukkan pasal 52 dari PP35 ini Kak ya pelanggaran berat 12345 ini langsung PHK terus tidak dapat upah pesangon tidak dapat upah pengharga masa kerja cuma dapat UPH aja Kak ya sebenarnya enggak harus nunggu undang-undang JK ketika ada putusan MK menganulir atau menganggap 158 itu bertentangan dengan undang-undang dasar kan kekosongan hukum tuh ya kan PP-PKB itu kan 2003-2004 keluarnya putusan MK oke kita tahunya 2006-2008 lah ya paling enggak kita tahu tunggu itu PP-PKB kita diperpanjang atau diperbaruin masukkan klausul pasal 158 pada saat itu kan enggak kosong hukum artinya apa PP-PKB ini kan hukum otonom undang-undang enggak ngatur ketika PP-PKB ngatur itu dipakai undang-undang eh dipakai hakim itu jadi rujukan makanya untuk syarat mengaktifkan pasal 52 itu gimana Kak? ya tinggal katut dalam PP-PKB-nya menulis itu bukan maksudnya untuk prosesnya PHI dan sebagainya Kak untuk pencatatannya pasal 52 itu Kak pelanggaran bersifat mendesak langsung di eksekusi aja atau gimana Kak? langsung kasih PHK bukan surat pebetar PHK tapi PHK-nya itu ya ya surat pebetar itu kan maksud dan alasan PHK-nya karena apa kan gitu kan ya benar Kak ada rentang waktu ya kan konteks dalam alasan mendesak ya itu beda dengan surat peringatan kalau tadi saya juga contoh tadi adalah PHK alasan mendesak yang Sekjen SP itu Serikat Pekerja tadi kebetulan dia dikasih SP3 awalnya terus kemudian kita udah tulis apa tuh akan raise up kurang lebih gitu ya eskalasi ke PHK apabila melakukan pelanggaran sesuai PKB atau pelanggaran lainnya pelanggaran lainnya ini kan bisa dimaknain ketika dikasih SP3 dia menolak SP-nya saya bilang anda harusnya terima aja suratnya soal nolak isinya itu dua yang berbeda gitu loh saya udah ngajarin begitu saran saya anda terima suratnya tanda terima soal nanti isinya nolak anda bilang aja nolak kan sudah diatur dalam undang-undang CK waktu itu ngomong-ngomong begitu saya gak mau kenapa atasan saya SP1 kenapa saya SP3 itu unit basting segala macem yaudah ketika dia tiga kali kita kasih tahu masih ngomong kayak gitu ya sudah ya berarti kita eskalasi PHK jadi akhirnya masuk PHK dalam hari itu juga lagi tanggal enam itu karena dia tiga kali kita ingatkan gak mau dibina berarti karena menolak menolak surat peringatan berarti gak mau dibina lah gak mau dibina ini berarti sudah karena SP3 maka mau gak mau kan eskalasnya PHK itu akhirnya kita kasih surat PHK nya di hari itu juga untuk di tanggal 7 hamil 1 kita eskalasi sekalian nah sama halnya dengan apa katanya tadi kalau tadi itu alasan menesak gak pakai surat peringatan dong langsung aja surat PHK misalkan H-14 gak usah H-1 kayak saya tega-tega gitu ya mau H-14 atau H-18 silahkan yang penting itu langsung surat PHK bukan surat peringatan oke mengerti soal nanti isinya apa surat pemberitaan bagaimana insya Allah nanti di materinya kan ada contohnya karena saya sudah pernah buat oke siap oke kamu analisa sudah mengerti yang bisa dipergunakan adalah pasal 5-2 tentang pelanggaran yang sifatnya mendesak Kak Yeti bertanya lagi apakah PHK dalam kondisi pandemik COVID masuk dalam hitungan force major enggak walaupun pemerintah dari Kementerian Kesehatan sudah menetapkan bahwa pandemik ini jadi bencana nasional kan bukan berarti post major oh bukan berarti post major kan tulisannya bukan post major juga pernah post major itu keluar dari dirjen pajak dirjen pajak benar sosialisasi berapa yang soal ini juga kan itu kan cuma 14 sehari juga nah itu nyata-nyata nulis post major karena dalam konteks ini kan juga kalau enggak salah dalam konteks pajak itu untuk insentif pajak kan iya benar untuk insentif pajak ada dampaknya post major itu pemerintah harus ngasih ini ngasih ini ngasih ini dalam konteks perbajakan waktu itu habis itu enggak kan apakah sampai sekarang ada insentif pajak masih ada masih berlaku sesuai yang 14 hari itu oh enggak kak maksudnya ada beberapa bagian yang lagi mereka ada itu juga itu kan dicabut kan soal nanti ada yang lain kan bukan post major itu mungkin bantuannya konteksnya post major atau bencana nasional bencana nasional bukan berarti post major oke oke terus sarannya kalau misalkan mau PHK dalam waktu covid ini apakah kita pakai pasal 42 sorry pasal 43 perusahaan melakukan efisiensi atau mencegah terjadinya kerugian kak sekarang sekarang saya saya sudah biasanya kan dicari ujungnya targetnya adalah yang paling kecil kan iya benar kak 0,5 kak ya paling kecil adalah efisiensi sudah merugi dan merugi itu tidak harus 2 tahun berturut-turut ada itu iya 0,5 ada itu 0,5 oke kak Roni Sinaga isinya daging semua ya memang 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 pahit ini itu pahit tapi saya harus bilang ya itu apa yang kita hadapin saya harus bilang paling teman-teman cari itu yaudah 0,5 cari itu yang apa itu efisiensi yang sedang atau sudah merugi perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian pasal 43 ya 1 0,5 ya dan merugi itu tidak harus 2 tahun berturut-turut 2 bulan 3 bulan boleh dong perusahaan nggak pernah merugi kalau nggak pernah merugi ya nggak nggak akan ketemu ini tapi kalau pernah merugi angka ini masuk gitu loh pasal itu masuk itu barang gitu loh kira-kira ya oke bila ada karyawan PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan dan yang tersebut meninggal dunia apa hak yang harus diberikan oleh perusahaan PKWT atau PKWTT PKWT kak nggak mungkin keluarganya dimintain ganti rugi single ya jadi single T ya pasal 61 di edit ya diubah ya tetapi konteksnya pasal 61 itu hanya nambah satu satu pasal eh satu ayat tetapi konteks bahwa perjanjian kerja itu berakhir salah satu adalah pekerjanya meninggal meninggal ya jadi perjanjian kerja itu berakhir karena pekerja meninggal dan itu salah satu syarat yang tidak keluarnya uang ganti rugi jadi perusahaan tidak berhak uang ganti rugi demikian juga pekerja itu tidak berhak kompensasi karena PKWT yaudah berakhir lain kalau PKWTT PKWTT itu kalau pekerja meninggal dapat santunan tadi ahli waris ini sebesar sejumlah dua kali uang pesawat blablabla ada kawan-kawan nanya itu kan tidak diatur PKWT atau PKWTT kan gitu ya saya tinggal kenapa PKWT itu diatur di pasal 62 kenapa PAK itu diatur di pasal 150 kan gitu ya ya notapinya 150 itu logika sederhana kalau mau ini pikirannya dikosongin lebih banyak PKWTT-nya kan gitu sementara PKWT itu hanya diatur di pasal 62 61 disitu ada perjanjian kerja berakhir namanya PKWTT itu tidak ada berakhir yang ada putus di PAKK ada yang itu oke kak apabila dari kawiewit apabila pekerja habis kontrak tanggal 30 Maret 2021 apakah perhitungan kompensasinya tetap satu bulan atau pro-rate sejak PP35 berlaku 30 Maret 2021 berarti dia startnya 30 Maret 2020 ya ini kan habisnya kontrak 30 kan gitu kan tetap mulainya kontraknya kapan ini kan pertanyaan gini kan enggak harus emang emang enggak boleh kontrak itu satu satu bulan ya sekarang udah boleh ya ya kan maksimal lima tahun ya justru itu artinya saya mau ngitung jumlah besaran kompensasi pro-rate nya itu apakah kontraknya itu mulainya sebelum 2 November 2020 kontraknya satu tahun kak Barka kontraknya satu tahun mana kontraknya satu tahun kak kawiewit tadi kak kawiewit baru baru ngomong kak apakah perhitungan ini enggak ada yang saya baca ini enggak barusan kawiewit kawiewit udah ngomong kak direvisi pertanyaannya maka nyusul kalau nyusul jadi misli ini kan bertanya itu harus komplit ini kalau tidak dapat diterima ibaratnya kalau kontrak satu tahun maka uang komplit yang itu November 2020 artinya apa November 2020 sampai 30 Maret itu kan sekitar 4 bulan 4 bulan berarti 4 per 12 per 3 kira-kira itu saja ngitung jadi apapun kontrak sebelum November itu akan diprored ya kontrak sebelum November akan diprored ya enggak juga habis kontraknya kapan kalau kontraknya habis 2 hari sesudah November itu akan diprored ya ya selesainya kapan selesainya kapan harus jelas kalau ngomong mulainya saya jawab 2021 berlakunya PP35 ya enggak dapet uang kompensasi supaya clear kita itu kompensi polistik ya oke oke benar-benar oke berarti menjawab pertanyaan kawiwit itu dari November berarti kayak dihitungnya kayak November 2020 ya 4 per 12 lah kan gitu oke terus pertanyaan dari Alfrida terkait dengan PHL misalnya hanya 7 hari kerja apakah tetap mendapatkan kompensasi iya itu kan itu hanya 1 bulan pertanyaan saya gini PHL 7 hari itu upah minum upahnya berapa dalam 1 bulan ini kan 7 hari dalam 1 bulan bukan 7 hari dalam 1 minggu kan iya asumsinya misalkan pertanyaannya ya kak saya gak bisa menjawab serta-merta ini supaya tahu filosofinya emang kalau dibayar dikerjakan 7 hari ya upahnya minim sama dalam upah minimum atau kurang atau bahkan lebih karena pernah ada klien saya ya itu PHL-nya cuma 4 hari dibayarnya berapa 100 ribu 400 ribu ya karena pengawasan gak boleh itu harus upah minimum PHL itu kan tetap luah minimum cuma 4 hari yaudah 4 hari supaya jadi ketemu 4 juta ya seharinya 1 juta kan 4 juta kan gitu ya loh kok mahal banget seharinya yaudah kerjanya 20 hari kan gitu aja pengawas ya simple kalau hukum nyata-nyata PHL itu tetap upahnya gak boleh kurang dari upah minimum kalau PHL itu bukan pekerja emang yang mau pekerjaan PHL itu bukan perusahaan pasal 90 S1 mengatakan perusahaan dilarang membayar upah kurang dari upah minimum apakah disebut PKWT PKWTT PHL enggak kan mau kerja berapa hari ya itu intinya kurang dari upah minimum gak boleh gimana caranya udah diatur 20 hari kerja ke PHL kenapa dipekerjakan 7 hari kan gitu kalau di PAI ke pengawasannya tidak udah ketangkep apalagi ke PAI kira-kira begitu ya jadi dari jawaban itu tetap berat uang kompensasi ini apa tuh 1 per 12 kalau itu durannya 1 bulan kita gak ngomongin 7 harinya pokoknya Anda sudah bekerja sebulan enggak kan gitu sebulan artinya apakah 30 hari enggak Kak Tony juga gak bakalan kerja 30 hari kalau enggak 25 21 kan tergantung kerja atau nambah dikerja seminggu kan gitu oke ini oh ini bukan pertanyaan ini sih ada direct message dari secret admire saya nih Kak aku sedih lihat KTG yang lagi sakit tapi bursa kelihatan sehat skip ada secret admire lagi direct langsung oke pertanyaan pertanyaan dari Kak saya tadi saya juga batin cuman saya gak enak tapi gak apa-apa ya karena dia ngomong mukanya ini kalau kayak Nia Ramadhani sebelum Kak tangkap mukanya beda dengan ini benar jadi ya itu benar Kak Kak Tony juga beda cuman kan gitu loh ya nama juga lagi COVID Kak disehat-sehatin aja Kak pertanyaan dari Kak Tasya lagi nih masih boleh nanya gak terkait iuran BPJS apakah konsekuensi jika perusahaan tidak menggunakan dasar perhitungan gaji pokok dan tunjuan tetap yang benar dalam perhitungan besar iuran BPJS melainkan menggunakan UMP ini praktek yang berlaku sejak dulu kala sehingga pada saat saya bergabung baru saya perbaiki tetapi kan tidak mungkin memperhitungkan dari awal join karyawan ini keluar dari PP35 Kak ya udah tahu sih aturannya cuman ini cari pembenaran yang tadi saya bilang bahwa saya pun itu bisa mendapatkan tapi bukan saya maksudnya membantu orang karyawan itu mendapatkan 3,7 iuran-iurannya itu juga dari gaji pokok dan tunjuan tetap bukan gaji pokok saja jadi ada 29 ribu selisih pun juga saya perhitungan dan dikabulkan oleh baik itu mediator maupun BAI dari level mediasi pun juga bahkan waktu mediatornya bilang loh itu urusannya BPJS perkerjaan nanti setor 2% nanti baru perusahaan 3,7 gak perlu kayak begitu pak muter-muter langsung aja perusahaan bayar 3,7 ketika gak gak percaya tak tunjukin putusan PAI-nya kawan saya sudah disuruh bayar 3,2 ini pak gak perlu BPJS pak langsung aja bayar akhirnya perusahaan mau gitu loh 3,7 gak perlu nyetor ke BPJS-nya nah konteks ini adalah sebenarnya sering terjadikan pertanyaan-pertanyaan ini Kak Tony ya ibaratnya implementasi ini lebih kepada mohon maaf ini berupaya untuk mencari pembenaran bahwa faktanya itu adalah aturannya gaji upah pokok dan tujuan tetap intinya upah upah tetap komponen upah tetap itu aturannya dimana-mana mau lembur mau pesangan mau BPJS THR dan sebagian nah terus kemudian sedikit tambahan kalau tadi Kak Tony aturannya itu tidak meretroaktif gitu ya itu oke tapi ketika digugat oleh pekerja bisa itu retro itu 2012 sampai 2018 itu teman saya juga bisa dibayar tanpa sekuritas itu oke pertanyaan kedua terakhir ya yang pertama saya kasih kesempatan buat Kak Parlin Kak Parlin silahkan nanya Kak dia mau katanya mau ngomongin nanyanya secara langsung dan pertanyaan terakhir Kak Wempi ya Kak Parlin ya makasih Kak Tony Kak Barka makasih materinya pertanyaan saya gini yang pertama mohon diulang kembali pernyataan yang ini yang apa namanya tadi ada contoh kasus yang dia di dia di PHK-nya 15 Oktober sebelum UU CK-nya terbit di November nah berkaitan dengan itu di tempat kami kan ada karyawan yang mau pensiun mau pensiun dia bertanya nanti kompensasi pesangun pensiun itu menggunakan UU 13 atau UU CK gitu Kak terus yang kedua apa namanya yang kedua masalahnya begini ada karyawan sebetulnya dia potensial dan bekerjanya dengan baik tetapi karena yang bersangkutan suka drama gitu ya misalnya menimbulkan desas-desus gitu ya bikin gosip dan seterusnya sehingga meresahkan nah di PP kami itu diatur kalau menyebarkan desas-desus dan gosip itu adalah termasuk pelanggaran berat gitu ya tetapi pertanyaannya pada saat si bosnya ini bos ini udah sebel banget nih mau PHK apakah masih diperlukan pembinaan dalam bentuk memberikan surat peringatan tadi ya katakanlah SP3 gitu misalnya atau bisa di PHK langsung Kak kira-kira begitu aja terima kasih oke terima kasih Kak pertama adalah pensiun pensiun itu berbeda dengan yang pertanyaan kakak siapa Victor atau siapa yang 15 Oktober kalau itu nyata-nyata PHK artinya sudah menetapkan PHK kalau pensiun ini PHK yang dipertanyakan tadi kan unplanned unpredictable sebetulnya pensiun ini kan sudah planned ya kan orang pensiun tahu kapan jadi kalau saya pensiunnya sebelum terjadi PP35 katakanlah pensiun saya ngomongnya di let's say 1 Desember atau 2 Januari 2021 PP35 kan belum ada nih tapi Undang-Undang CK sudah ada nah terus kemudian saya nanya kira-kira kan ada RUU segala macam ya ada angka 0,0, gitu ya saya baca RUU kira-kira pensiun saya gimana ikut Undang-Undang CK atau tidak lah pensiun saya saya tahu let's say 17 Agustus 2021 maka ketika muncul PP352 Februari 2021 by law memang akan terjadi pengurangan dari 2 kali uang pasok menjadi 1,75 itu aja lainnya kan sama jadi pertanyaannya ketika pertanyaan sekarang ini kan sudah berlaku PP35 ya kan nah kembali lagi PP-nya bagaimana kan kembali lagi bahwa PP ini secara like spesialis kalau di PAI PP itu yang di nomor 1 kan peraturan perusahaan atau PKB karena umumnya lebih 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 bagus atau minim sama tapi kalau bertentangan itu juga akan di ini apa di coret tapi yang dilihat adalah di situ jadi ketika PP-nya itu apa itu mengatakan 2 kali uang pesangon atau kadang-kadang oleh sesuai ketentuan undang-undang 13 maka masuk itu barang 2 kali uang pesangon bukan 1,75 sepanjang orang pensiun tadi PP-PKB-nya masih berlaku tapi kalau sudah dirubah disesuaikan dengan sesuai PP35 akan mengatukan pada PP35 dan ini pun juga yang di Palembang juga sama kasusnya bergulir di mediator itu sudah di okein apa artinya pertimbangan kami selaku pekerja itu pakai undang-undang 13 yang notabenya kejadiannya di Januari 2021 belum ada PP35 tapi sudah ada undang-undang CK tapi kan besarannya nggak ada ya kan sementara PHK-nya itu hanya digeser pasalnya ibaratnya resign itu masih ada cuma digeser aja pasalnya tapi kan belum diatur besarannya maka kita masih pakai besaran yang ada di PP yang mana PP-nya kebetulan ngomong mengacu kepada undang-undang 13 nah ini kelirunya disitu harusnya atau idealnya jangan ngomong undang-undang 13 berdasarkan peraturan yang berlaku jadi apapun itu fleksibel evergreen evergreen oke jadi terjawab yang kedua terus yang ketiga tadi apa tidak selalu diakui ini apa alasan mendesak tadi ya PHK alasan mendesak bergosip tadi ya PHK alasan berat nah pelanggaran alasan berat tadi gosip atau apa meskipun di PPKB itu kita kategori pelanggaran berat belum tentu secara hakim itu adalah atau norma hukum lah yang diwakilkan lah hakim itu sebagai pelanggaran berat ya kan karena beberapa kasus merokok ya tapi di dalam PP-nya itu pelanggaran berat ternyata perusahaannya itu bukan yang combustible bukan yang mudah terbakar gitu ya bukan pabrik plastik tapi pabrik yang intinya tidak tidak berbahaya untuk kebakaran dan itu merokoknya di locker room apa di pabrik yang tepat untuk ganti pakaian nah locker room memang ditulis no smoking terus orang itu merokok begitu di PHI nggak bisa perusahaan itu PHK ini keluarlah itu uang pesangon satu kali karena apa melanggar peraturan perusahaan tapi bukan pelanggaran berat yang tidak berat uang pesangon nah intinya itu dulu itu layak atau tidak tetapi konteksnya apakah itu pakai surat peringatan atau langsung surat PHK karena PP-nya sudah tertulis sebagai pelanggaran berat saran saya langsung mainkan PHK kan kita belum tahu yang tadi gosip tadi itu secara hukum itu bukan secara perusahaan ya secara hukum ini memang layak masuk kategori pelanggaran berat atau tidak kalau di tempat saya yang rokok nggak usah di locker room intinya karena itu memang migas ya begitu rokok itu pelanggaran berat nggak boleh bawa HP karena HP itu kan juga ada percikan kan HP itu udah tinggal di locker room ketika bawa HP ke dengan ada panggilan telepon berarti aktif HP itu bisa pelanggaran berat juga itu bisa bikin kebakar fasilitas jadi pertama adalah terakhir ini adalah untuk apakah kasih surat peringatan atau tidak saran saya bukan soal ini ini ngomong aturan ya aturannya itu tidak perlu surat peringatan karena sudah mengatakan itu alasan berat alasan mendesak atau pelanggaran berat maka jalurnya di pasar berapa 52 tadi ya kak ya 52 ayat 2 kak 52 ayat 2 itu kan bukan surat peringatan lah kita ini nggak perlu surat peringatan kak oke kan maunya dibinasakan bukan dibina kira-kira gitu jadi tinggal meyakinkan hakim aja kak ya kalau misalkan ini dispute sampai ke PHI ya kak oh iya betul betul karena konteks ini apakah benar tidak apa itu ukuran takaran kita selaku apa itu praktisi ISR di perusahaan apakah ini masuk kategori pelanggaran berat atau tidak itu masih masih subjektif lah masih subjektif oke gimana kak Parlin oke pertanyaan penutup dari KWMP nih kayaknya gongnya besar banget di pertanyaan KWMP mungkin ke pandeman ha? Semarang ya? ya KWMP coba KWMP bisa ngomong langsung aja nih karena pertanyaannya berat banget oh iya ini tekstilnya Semarang ini ya KWMP sering banget ikut kok KWMP yang kak maaf nih sambil di jalan jadi apa tidak menghidupkan kami kak apa-apa iya kak jadi itu kan perusahaan memang sedang KPU ya kak dan otomatis kan kita ya karena pandemi kita berat sekali untuk bertahan ini kan kita perlahan-lahan mulai mulai berjalan lagi mulai berbagi diri Pak Dewan juga sudah hilang separuh 50% karena pandemi karena ya karena orderannya sepi nah ini kemudian kan akibatnya kita tidak dapat bayar UMK yang terbaru kak sehingga kita mau gak mau ikut UMK yang tahun 2020 kita juga sudah bicara dan sepakat dengan serikat pekerjanya kak seperti itu kemudian tapi terkadang sebagai apa ya sebagai seorang HR yang tadi kak berkata bilang kita tuh punya profesionalisme energetis dan hati nurani tapi keadaan perusahaan juga seperti ini bagaimana kak saran kak berkata karena teman-teman kalau apa namanya posisi mereka butuh bimbingan mereka punya semangat untuk bangkit tapi butuh bimbingan dan apa ya semangat lah istilahnya oh saya ranya putus kak halo halo apa yang terbenar kalau saya tadi sebetul terbenar poin aja kak gak usah bicara nurani atau apa karena nurani atau apa itu kan sebenarnya sudah clear kalau sudah di ranah hukum ini pas tuntas ini kan bagaimana normal hukum terus kemudian bagaimana kalau seandainya perusahaan sudah punya empati nurani tapi mentok gak punya duit kan nurani sudah sudah selesai itu meskipun punya nurani tapi gak punya duit gimana kan gitu kan nah pertanyaan poinnya ini apa kak pertanyaannya bagaimana bagaimana kita sebagai HR itu karena kan sudah gak sesuai normatif semua kan sudah gak sesuai normatif semua kita sebagai HR itu langkahnya bagaimana karena UMK sudah tidak update mungkin sekerja kontak sudah kommentasi mereka gak punya bayar nah itu kita kerjanya gimana karena kan sudah gak sesuai normatif semua ya ya paham saya masih ingat waktu SSU di Semarang itu 2017 Januari 2008 tahun 28 Januari 2017 memang begitu jadi saya menilai unik di Semarang itu para kawan-kawan ISR itu banyak PKWT karena mungkin dari Garmen ini juga begitu Kak Wempi udah bener kan Garmen karena kita sering sering diskusi saya curcol ke Kak Wempi sampai di KRL kunjungan tapi poinnya dalam kalau memang sudah memang kondisi perusahaan seperti itu kemudian serikatnya ngotot kalau saya kan berarti saya percaya sama Kak Wempi dan kawan-kawan itu sudah mengupayakan negosiasi dengan serikat kan gitu kan saya juga tahulah perspektif dari serikat itu bagaimana nah ketika kemudian serikat itu sudah ya kan ya sudah japanin aja itu sekarang kenapa itu saya juga sibuk ngurusin kayak gini-gini karena masing-masing di snaker baik itu suku dinas kebetulan saya di Jakarta ya suku dinas Jakarta Timur Selatan Bekasi kemudian itu banyak tiga kali lipat urusan HI mediasi karena apa perusahaan itu sudah banyak yang pasang badan kenapa pasang badan karena sudah tidak punya dana sama sekali artinya apa ya biarkan itu hakim yang menentukan gitu loh artinya nanti tinggal dali-dali yang dibilang Kak TG tadi buktikan kalau tidak tidak punya uang ya sudah kalau di pengadilan suka nggak suka nunjukin nerajanya perusahaan ini loh gak punya uang ini loh supaya memang memang dalam tanda kutip ya itu yang diputuskan sesuai duit kita itu Kak ininya tapi jangan kemudian sebaliknya sebenarnya punya uang tapi ngomong ini ketika di pengadilan gak bisa membuktikan bahwa ini loh data kita loh karena hukum itu ada fakta yang dibuktikan Kak bukan omongan kalau omongan mendalilkan tapi gak ada bukti itu namanya dongeng Hakim selalu begitu bilangnya begitu jadi kalau saya membaca pembayaran gaji menunda kenaikan UMK 2021 dan ikut UMK kalau ngomong UMK apa hubungan dengan PP35 apa hubungan dengan undang-undang CK ya kata KTG ya undang-undang CK 2 November 2021 UMK ini keluarnya 1 November 2000 setiap tahun 1 November gak ada alasan ini ini gak ada urusan undang-undang CK ini urusan perusahaan gak mampu bayar upah minimum kalau ini saya jawab putusan UMK sudah ada tidak ada penangguhan artinya pas sekarang terhutang udah gitu jadi kalau gimana caranya ya kalau tadi udah mentok dengan serikat ya sekarang siapa yang merasa dirugikan kan gitu kan coba posisikan biar serikat yang dirugikan supaya serikat yang ngajak berungan-bibari kepada perusahaan kemudian mentok dengan wibatit biar serikat itu yang ngajukan pencatatan perselisian ke disnaker untuk mediasi biarkan dia yang gugat karena apa saya dengan klien pun ngadepin serikat ini 7-10 orang di PHK 7 dari pengurus serikat 5 serjana hukum 13 November 2019 sampai sekarang mereka gak berani mediasi aneh kan dia yang di PHK sampai mediatornya ini orang kok menikmatin PHK-nya kenapa saya juga gak tahu ya kan intinya adalah belum tentu serikat itu berani maju sampai ke mediasi kalaupun sampai mediasi ya gak apa-apa layanin aja belum tentu juga dia berani ke PHI gitu loh kalau memang kondisinya perusahaan seperti ini ya harus pasang badan kak kalau sudah mentok perundingan BIPARTIS gak bisa solusinya di aturan tadi di pasal berapa 151 kan mengatakan kalau perundingan BIPARTIS gagal maka selesaikan lewat mekanisme penyelesaian perselisian hubungan industrial siapa yang melakukan itu yang yang merasa dirugikan perusahaan dirugikan gak enggak kan yaudah diem aja do nothing ngajarin yang benar ya enggak itu memang begitu kok aturannya sama dengan saya dekat klien do nothing karena Pak Kita justru di diomongin sama kementerian ngomongin apa disnaker kota kabupaten ini perusahaan kok ngebet aja sih memfollow up mediasinya pengen mempihakkan kan aturannya kan 30 hari harus selesai kami yang mencatatkan kami kan yang menanyakan bagaimana progresnya laporan kami itu harus diproses bukan kami diem saja jadi kesannya itu malah ya sedikit ya Pak ketika perusahaan itu kom kadang malah dianggap berlebihan pengen mempihak bukan begitu kita do nothing ya sampai sekarang juga pekerja pun juga tidak melakukan follow up mediasi dipanggil gak pernah datang kira-kira gitu Kak kalau saran saya ya itu ya diem aja kalau sudah berniko dengan dengan ini layanin ya mediator pernah yang penting diwongke Pak 7 kali dia minta perubahan bipartit layanin lu kan ngeresokin ya udahlah layanin sambil disambil kerjalah mediatornya sama yang begitu layanin aja gak apa-apa kami kemarin 7 kali itu bispe apa itu kenaikan upah ya berarti kan kita sama ini kenaikan upah sampai 7 kali ya kita layanin dia selalu kalau gak selesai kami catatkan ke mediasi bukannya mencatatkan mediasi sudah 2 bulan lebih tapi ngajak terus ini tahunnya sudah habis kalau udah habis ntar lagi berarti kan malah gak ada kenaikan ya saya bilang tolol itu pengurus serikat apa malah zolim kalau saya bilang zolim itu apa itu pengurus serikat artinya angka 150 ribu gak diterima dia mintanya 4, berapa itu 5,61 atau berapa kalau dikenaikan di Jawa Barat itu sekitar 200-300 lah padahal 150 itu ambil aja gitu loh nah itu kalau saya sebagai anggota saya protes lu zolim 150 gak diambil 300 gak dapet malah 0 gitu loh ya saya kembalikan 0 kalau 150 gak ambil yaudah kasih ini apa itu 0 aja naik satu perak juga gak apa-apa kok kira-kira seperti itu karena apa ini hanya konteksnya apa ya permerintah itu bikin bikin apa itu aturan ring tinju ngomongnya adalah upah yang di atas pahminimum itu harus ada kesepakatan kan itu salahnya harusnya melalui perundingan karena perundingan itu gak selalu sepakat tapi kalau kesepakatan nah itu SP ngotot kan belum sepakat ya oke kalau Anda berpandapan seperti itu ya mau 7 kali 17 kali saya jabanin tak gituin silahkan sampai lewat tahun dalam hati kalau ini sampai lewat tahun gak jabanin harusnya jangan ngomong kesepakatan tapi perundingan nah karena perundingan bisa gagal bisa sepakat tapi kalau sepakat ini akhirnya ngajak terus ya boleh-boleh saja itu memang tidak salah tapi kalau gak disepakatan dengan perusahaan apakah perusahaan salah enggak gitu kak WMP ya siap kak terima kasih terima kasih oke terima kasih banget kak WMP terima kasih kak Baskah kabarkah closing statement kak oke dari pertanyaan ini dari diskusi ya apa sebenarnya kan ada sebagian kecil aja yang hal baru ya sebenarnya sebagian kecil hal baru dari diskusi konteks PHK surat pemberitahuan kemudian besaran yang kita udah tahu semualah gitu ya terus pelaporan gak ada yang lebih gak ada yang kurang itu saja sementara pasal-pasal kita banyak diskusi tapi hanya empat atau lima lah itu yang kita bahas karena perubahan baru gitu nah tetapi dari diskusi kita saya menangkapnya bahwa ada beberapa kawan seperti kayak tadi pasal 62 itu masih berlaku tapi seolah-olah dijelain seolah karyawan jadi kader kita bahwa bukan gak diatur dalam PK tapi seolah-olah itu gak berlaku pasal 62 nah ini closing statement saya adalah coba kawan-kawan lebih giat untuk membaca-baca aturan-aturan berlaku apalagi dengan alat aturan baru ya kan kalau bingung yaudahlah yang baru aja yang dibaca gak usah gak mau tahu dengan yang lama atau yang baru pun juga meng-cover yang lama kalau saya sih membandingkan mana yang baru mana yang lama yang penting adalah supaya terupdate terus saran saya baca-baca itu nanti itu lembar pertama lembar kedua supaya naik kelas saran saya kalau ada waktu baca-baca putusan PAI MA yang mungkin kira-kira relevan lah pakai kata kunci apa misalnya menguruhkan diri atau apa yang menurut apa bukan selera ya tapi yang valid di tempat kakak-kak masing-masing paling tidak dari putusan PAI itu kita coba pengen tahu norma hukum itu caranya bagaimana yang diwakilin oleh hakim cara sistematisnya bagaimana seperti tadi PP yang ditempatnya Kak Parlin apa itu yang gosip tadi itu begitu kita tulis apa itu sebagai pelanggaran berat apakah iya itu selalu di kategorikan pelanggaran berat ketika sudah dimasukkan di PP karena itu belum tentu mungkin gosipnya kalau rahasia perusahaan Kak mungkin itu bisa jadi pelanggaran berat makanya itu sangat bergantung dari kan kakak-kakak tahu yang persis aku kan cuma globalnya saja ya yang penting poin itu baca-baca tadi putusan PAI supaya kita itu dekat dengan corong hukum corong hukum jadi seperti kayak saya ini sudah bukan bicara versi saya lagi apa yang saya omongkan ini saya praktekkan ada putusan pengadilannya artinya itu apakah jurisprudensi atau tidak yang pasti hasilnya begini keluarnya begini apakah itu kalah atau menang intinya pertimbangan hukum hakim itu sistematis kira-kira seperti itu dari closing saya terakhir adalah salam sehat buat semua KTG dan KCR kemudian mungkin kakak-kakak yang lain tidak open gitu ya istri saya dan anak saya laki mohon doanya segera pulih kembali dari apa itu sebagai pejuang negatif kalau di disempat happy-happy juga kok malah gemuk istri saya tambah gemuk harus happy kak kira-kira gitu terima kasih kakak-kakak semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera saya kembalikan ke kak TG oke terima kasih buat kabar kakak terima kasih untuk teman-teman semua seperti tadi seperti kita ketahui tadi kita sudah belajar sama-sama tentang PP35 tahun 2021 perlu diingatkan buat teman-teman mulai sekarang update lah perjanjian kerja perjanjian peraturan perusahaan dengan mempergunakan PP35 yang terbaru ini karena segala konsekuensinya jika tidak diupdate berarti kita akan masih 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 mempergunakan PP yang lama karena kalau misalkan saya berdiri sebagai perusahaan kalau undang-undang 13 tahun 2003 itu 80% adalah banyak banyak untuk karyawan ya tapi kalau misalkan kita bersisi buat saya sendiri sisi di perusahaan yang saat ini sedang mengalami kerugian dan harus tutup dari Maret 2020 sampai sekarang belum beroperasi dengan adanya PP35 ini sangat-sangat menguntungkan bukan sangat menguntungkan ya sangat membantu meringatkan perusahaan karena perusahaan saya tutup dari Maret 2020 sampai sekarang ya jadi update lah peraturan perusahaannya karena segala pelanggaran-pelanggaran segala-segala keuntungan yang didapatkan dari PP35 ini dapat dipergunakan oleh perusahaan dan ingat juga jika pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan terhadap PP ini pemerintah juga sudah melakukan sudah ada sudah ada ketentuan-ketentuan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada perusahaan baik dari teguran tertulis pembatasan pembatasan kegiatan usaha pembukuan kegiatan usaha jadi tetap semangat di dalam pandemik ini semoga perusahaan kakak-kakak semua dapat bertahan di tengah pandemik ini kami dari HC4AS mengucapkan terima kasih buat kabarkah atas materinya terima kasih buat kakak-kakak semua atas kehadirannya semoga tetap sehat dan nantikan kita di OSS selanjutnya sebelumnya saya minta kepada kakak-kakak semua untuk aktifkan kameranya kita mau foto bersama dulu saya aktifkan kak Yudit diaktifkan nanti saya akan foto ini karena ada tiga screen karena ada tiga screen nanti screen pertama dulu screen pertama dulu jangan ada yang chat dulu ya karena ini langsung pop up 1,2,3 screen pertama screen yang kedua masih belum pada nongol semua ini 1,2,3 screen yang ketiga 1,2,3 oke terima kasih kakak-kakak semuanya tetap sehat tetap sehat semuanya baik terima kasih 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 iya kak betul makanya dari tadi jangan takut covid ya jangan takut sama covid saya udah masuk hari ketujuh alhamdulillah masih sehat jangan tau lawan itu covid kita olahraga aja terus oh pajak malam lebih seger loh makasih ya motivator motivator yang baik itu diri kita sendiri jadi semangat diri kita ya di lawan balik lagi kembali kalau PCR ganteng banget kalau lagi kayak gini kalau saya kata suami aku PCR I love you masa kata suami apa lagi lihat uci katanya I love you saya lihat uci oh ada jagoan dari sebelah kita semangat saya tuh kalau ada semangat opa coba 4 tulang matahari di belakang itu itu ada yang CR tuh ada yang CR yang kalau down wajar ya jangan jangan diterusin saya cukup setengah jam aja down ketika dapat positif pikiran saya udah mati mati tapi saya balik lagi loh tadi kan badan saya sehat-sehat aja kenapa saya harus down bangkit lagi saya pakai sepatu spot saya lari lari siang alhamdulillah jangan lupa bertobat masih lagi gitu saya langsung lagi aduh di pesan saya masih banyak belum jidup seni oh enggak Mbak sebentar Mbak Arissa kakinya sakit ya katanya kakinya sakit iya oh bisa jalan gak jalan lah gendong bisa bisa jalan yuk kapan jalan masuk kira-kira mau dibilangin bisa jalan gak jalan ke hati aku gitu iya jalan kemana pokoknya kalau nanti insya Allah amit-amit enggak ya kalau diponis positif jangan langsung down tetap semangat balik lagi loh tadi badan gue sehat kok kenapa gue harus down yang apa namanya gembira itu obat jadi maka kita tertawalah sekarang bersama kurus apaan kemarin lagi kena positif gini ya jangan lihat apa berita-berita tentang kematian karena COVID bikin imun kita turun jangan lihat berita-berita tentang COVID dengan style musik nonton bokep semangat apa 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 gimana mau kurus kemarin dikasih satu ekor ayam makan karena pada saat kita kena kopi itu makan malas yang antem yang antem aja yang antem aja enak hari pertama sehatlah selain katanya itu mana sih ini hari pertama saya gak bisa mencium kaget juga gak tau nya karena saya dianggap teman biasa makanya gak bisa cium wahai gak bisa mencium karena gak ada yang dicium kali teman-teman tetap semangat jangan 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 menganggap virus ini yang mematikan udah rawan gitu aja kalau enggak don kita imun kita lemah jadi semangat di diri kita imun kuat iman kuat nah amin yang gak kuat repot kan amin makanya hari ini ini dapat kiriman durian dari kamu Tia mantap kalau kemarin dapat kiriman ayam seekor dari uci ya jadi makan lagi yang banyak-banyak sama ini oh ya satu lagi saya bawa putih ya kalau enggak dikunyah di slice ditaruh di air panas seperti ini ini saya tiap hari minum biar tambah ganteng enggak meningkatkan ini libido karena selama 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 saya bete ya dirahi tinggi ini ini asli ya ada beberapa hari malam kemarin saya sempat agak tercekat juga langsung kalau gigit saya enggak kuat jadi saya selas kasi air panas sudah hangat saya minum Alhamdulillah tapi lebih bagus lagi memang dikunyah itu berasa kayak kita makan wasabi kalau Jepang muka itu merah tapi seger habis itu keluar keringat semua gigit aja setengah punya atau di sambil sambil makan dibarengi kayak lalapan aja ya ini bawang putih bagus sekali kalau enggak percaya bisa googling hasilnya bawang putih dan yang tadi yang utama yang tadi itu meningkatkan power tapi memang ini bagus saya saya enggak banyak dihantam sama vitamin Alhamdulillah hari ketujuh hari ketujuh saya malah badan makin enak makin ganteng gitu kan panceng oke lambut juga tambah habis ya lambutnya tambah habis semoga dengan dengan dibilang positif ini cak Imran lagi curhat ya kak Imran kasih naga nih lihat aja kepadanya tambah wah kalau nih kalau nih pandemik makin lebar nih sama kayak aku nih satu hal lagi ini virus delta ini memang sadis cepat menular saya memang beberapa hari terakhir kan ngajar ke lapas itu saya napal juga suka lepas lepas masker selesai itu ya kemarin itu di BLK ada yang kena saya diminta sama kepala BLK dulu lo swab juga deh ternyata saya positif padahal kalau saat itu saya tidak tidak periksa mungkin saya gak pernah tahu di dalam tubuh saya ada virus nah itu yang bahaya saya saya kuat tapi saya menurunkan orang lain itu yang bahaya dan berarti saya selama di samarinda ini saya OTG karena jauh dari keluarga akhirnya saya menjadi orang yang orang tanpa gebetan OTG tidak periksa tidak periksa tidak periksa alhamdulillah jadi kita yang paling ngobrol ketawa aja begini jangan dipikirin wow sekian orang yang meninggal sekian orang ya kita cukup prihatin namun demikian jangan itu mempengaruhi psikis kita yang akhirnya mempengaruhi imun kita nanti badan kelihatannya tambah lemas setengah jam saya ngalami itu lemas otakku udah mati aja tiduran mandangi langit-langit mati-mati nanti lagi teman-teman pada tahlilan saya bangkit dari tempat tindur ambil sepatu jogging itu lawan senjatanya itu aja semangat kita di samping suplemen tadi bawang putih bagus air hangat hantam terus ini berbagi pengalaman selama 7 hari jadi kemarin juga sempat kepala saya pusing sakit kepala saya gak taunya karena saya lihat saldo di ATM kosong naik bawa ketawa aja sudah ternyata saldo mempengaruhi OTG oh Pak Ati betul Pak Ati betul Pak Imran so oke teman-teman jaga keluar kalau habis keluar dari rumah pastikan langsung masuk kamar mandi baju semua langsung ternap jangan pernah nyentuh barang yang ada di rumah ketika pokoknya kalau habis keluar masuk jangan lupa ke kamar mandi gitu aja dicuci dulu kalau habis keluar masuk mana harus dicuci selamat menikmati selamat menikmati kita bisa menang kita bisa menang jadi sekarang selain kita pertarung kita juga pertarung COVID oke saya pamit saya pamit semoga Terima kasih.